Keyboard Immortal Season 61, Interogasi Kasim Lu yang sombong mundur ketika dia melihat bahwa Permaisuri tidak lagi kesal. Dia kembali ke bayang-bayang, seolah-olah dia tidak pernah muncul. Zuan tidak bisa tidak menatapnya lagi. Dia memperhatikan bahwa Kasim sedang melihat Permaisuri di balik tirai mutiara. Ekspresinya tidak lagi ganas seperti sebelumnya, melainkan penuh kelembutan. Zuan sedang sekarat untuk beberapa popcorn. Ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua. Tapi sepertinya cinta sepihak dari pihak Kasim Lu. Zuan tidak bisa tidak berpikir bahwa pria itu agak bodoh. Tidak peduli seberapa besar Anda menyukai seseorang, tidak ada gunanya kehilangan PP Anda, bukan? Tidak peduli seberapa besar seorang gadis menyukai Anda, jika Anda tidak memiliki si kecil lagi, lalu apa gunanya, tidak peduli seberapa besar Anda mencintainya. Tidak heran Permaisuri tidak pernah memberi Anda banyak perhatian. Kasim Lu menarik pandangannya. Dia melihat Zuan menatapnya, yang membuatnya bingung. Ada apa dengan tatapan simpatik pria ini? Hiburan Permaisuri berlalu. Saya mendengar bahwa sesuatu terjadi di Istana Timur hari ini, katanya. Ya, Sekretaris Putra Mahkota lainnya, Sikun, terluka di area vital selama pertandingan. Tabib Kekaisaran tidak dapat menyelamatkannya, jadi dia meninggal sebelum waktunya. Zuan berkata dengan ekspresi sangat menyesal. Dia cukup terkesan dengan dirinya sendiri. Dia sekarang seperti rubah tua yang licik itu. Kebohongan meluncur dari lidahnya dengan mudah. Mendorong kesalahan ke Tabib Kekaisaran bukanlah pilihan yang buruk. Permaisuri terkekeh. Saya percaya ini adalah apa yang Putri Mahkota ajarkan kepada kalian semua untuk dikatakan, bukan? Ini memang yang terjadi. Tidak perlu bagi siapapun untuk mengajari saya untuk menggambarkan apa yang terjadi. Zuan merasa sulit untuk mengetahui apa yang sebenarnya dipikirkan Permaisuri ini, jadi dia belum berani mengatakan yang sebenarnya. Permaisuri menatapnya dengan heran. Saya pikir Anda adalah orang yang licin, tetapi saya tidak berharap Anda memiliki sedikit karakter juga. Terima kasih, Yang Mulia, atas pujiannya. Ekspresi Zuan suram. Kenapa dia terdengar seperti mengejeknya? Apapun, ketika pantat Anda lebih besar. Tunggu, tidak. Maksud saya, ketika tanggung jawab Anda lebih besar, kata-kata Anda lebih penting. Kamu sudah bertemu Putra Mahkota lebih dari sekali. Bagaimana perasaanmu tentang dia? Permaisuri bertanya dengan lembut. Zuan tidak terkejut bahwa dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan Putra Mahkota lebih dari sekali. Sebagai permaisuri, akan terlalu tidak kompeten baginya jika dia tidak tahu apa-apa tentang kejadian di dalam istana. Sifat rendah hati Putra Mahkota menyerupai leluhur kita yang bermartabat. Permaisuri mendengus. Kamu melontarkan kata-kata yang sama seperti yang kamu berikan kepada Kaisar kepadaku. Bicaralah dengan jujur. Zuan terdiam sesaat. Jika Anda benar-benar ingin saya mengatakan yang sebenarnya, maka saya akan mengatakan bahwa Putra Mahkota terbelakang, dan seorang anak dengan ketidakmampuan belajar. Tapi apakah Anda akan menerimanya? Bahkan jika Anda tidak menyalahkan saya karena mengatakan hal seperti itu, bagaimana saya bisa bertahan di istana setelah itu? Namun, ini adalah pertanyaan yang tidak bisa dia abaikan. Dia memikirkan sesuatu dan dengan cepat berkata, meskipun bakat Putra Mahkota biasa-biasa saja, semuanya akan baik-baik saja, terutama dengan Putri Mahkota membantunya. Sudah biasa bagi ibu mertua dan menantu perempuan untuk tidak akur. Anda membesarkan Putra Mahkota sendiri sebelumnya, jadi saya yakin hubungan Anda dengannya tidak jauh lebih baik. Benar saja, ketika dia mendengar kata-kata, Putri Mahkota, permaisuri tanpa sadar mengerutkan kening. Linglong memang mampu, tapi dia terlalu ambisius. Putra Mahkota mungkin akan menjadi bonekanya. Zuan menatap kosong sejenak. Nona, aku baru saja bertemu denganmu. Apakah benar bagi Anda untuk berbicara dengan orang asing seperti ini? Atau apakah kebencian Anda terhadap menantu perempuan Anda sudah mencapai tingkat yang tak tertahankan? Kenapa aku memberitahumu hal-hal ini? Permaisuri tertawa mengejek diri sendiri. Apakah kamu akan memberitahu Putri Mahkota tentang ini? Apakah Anda mengatakan sesuatu, yang mulia? Saya tidak mendengar apa-apa, jawab Zuan segera. Permaisuri menatapnya diam-diam. Kasimlu tidak bisa tidak melihatnya juga. Seseorang yang tak tahu malu ini benar-benar ada. Kamu cukup tajam, jawab permaisuri sambil menghela nafas. Tapi tidak masalah apakah Anda memberitahu orang lain atau tidak. Bagaimanapun, dia sudah tahu. Roda gigi dalam pikiran Zuan mulai berputar. Di permukaan, itu tampak seperti pertarungan antara Rajaki dan Putra Mahkota untuk tahta, yang berarti bahwa permaisuri dan Putri Mahkota harus berada di pihak yang sama. Namun, karena permaisuri bukan ibu dari Putra Mahkota, bahkan jika Putra Mahkota naik tahta, dia masih akan dibiarkan dalam situasi yang agak canggung. Putri Mahkota mewakili klan B, sedangkan permaisuri mewakili klan Liu. Konflik di masa depan antara keduanya tidak dapat dihindari. Tidak apa-apa jika Putri Mahkota adalah orang yang pemarah, tapi dia keras kepala dengan temperamen yang galak. Ini akan menjadi prospek yang sangat tidak nyaman bagi permaisuri. Apakah dia memberitahuku hal-hal ini karena dia ingin mengikatku? Bagaimanapun, saya dapat dianggap sebagai salah satu Putra Mahkota. Jangan terlalu memikirkannya, kata permaisuri. Yang perlu Anda lakukan adalah menyelesaikan pekerjaan Anda, yaitu melindungi Putra Mahkota dan mengawasi studinya. Jangan terlalu membebani apa yang Anda dengar hari ini. Zuan membungkuh, dipahami. Oh, satu hal lagi. Bisakah Sutra Phoenix Nirvana benar-benar memberikan keabadian? Tanya permaisuri tiba-tiba. Zuan terkejut. Semua yang mengoceh sebelumnya hanyalah tabir asap. Ini adalah tujuan sebenarnya. Yang mulia telah menyatakan bahwa tidak ada yang namanya keabadian di dunia ini. Permaisuri tersenyum. Anda dan saya sama-sama tahu bahwa dia hanya mengatakan itu untuk meyakinkan masa. Itu sebabnya saya sekarang bertanya kepada Anda secara pribadi. Petik dua. Saya telah mempersembahkan Sutra Phoenix Nirvana kepada yang mulia. Jawab Zuan. Jika permaisuri penasaran, mengapa Anda tidak memintanya pada yang mulia, sehingga Anda dapat memeriksanya sendiri. Ekspresi permaisuri sedikit berubah. Dia memang bertanya kepadanya tentang hal itu, tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa kitab suci ada dalam bentuk spiritual, dan itu hanya bisa dibaca tiga kali. Kasim Mi pernah membacanya sekali, Zuan pernah membacanya sekali, dan Kaisar sekarang telah membacanya sekali, menyebabkan kitab suci itu lenyap. Itu sebabnya dia tidak bisa menunjukkannya padanya. Pada saat itu, dia berasumsi bahwa dia tidak ingin memberitahunya, jadi dia tidak menyelidiki lebih jauh. Namun, tidak mungkin baginya untuk mengetahui bahwa topi pengampunan, Zuan hanya berlaku untuk satu kali penggunaan. Setelah menggunakannya, itu akan berubah menjadi topi biasa, dan isi spiritualnya akan tersebar. Zuan telah memikirkan larangan tiga kali ini untuk menjelaskan hal ini, dan berhasil meyakinkan Kaisar. Dia tidak berharap untuk membodohi Permaisuri dengan itu juga. Ketika Kasim Lu melihat Permaisuri dalam pemikiran yang mendalam, dia berbicara menggantikannya. Ketika Permaisuri mengajukan pertanyaan kepada Anda, Anda segera menjawab, mengapa Anda membawa semua ini? Apakah Anda yang menanyai yang mulia, atau dia yang menanyai Anda? Petik 2 Zuan mencemoh di dalam. Sungguh kelas master yang sederhana. Tetap ksatria putih. Anda masih tidak akan mendapatkan dia. Mempraktikan sutra Phoenix Nirvana tidak memberikan keabadian. Kaisar tidak akan membiarkan saya hidup sebaliknya. Petik 2 Permaisuri mengangguk. Dia sudah menduga sebanyak itu. Baiklah, aku tidak akan menanyakanmu lagi tentang masalah ini. Ada hal lain yang ingin saya ketahui. Kemana Wei dan pergi? Khawatir, Zuan dengan cepat berkata, saya tidak mengerti pertanyaannya, Yang Mulia. Siapa Wei dan ini? Kenapa kamu bertanya padaku? Permaisuri berkata dengan acu-ta'acu, Kasim Wei melayani selama beberapa tahun di Istana Perdamaian dan merawatku dengan baik. Kemudian, dia dipindahkan ke sisi Yang Mulia. Yang Mulia mungkin tidak merasa sentimental tentang orang-orang di sekitarnya, tetapi saya berbeda. Saya ingin mencari tahu kebenarannya. Di masa lalu, Kasim Mi mengkhianati kita dan melarikan diri dengan sutra Phoenix Nirvana. Kami tidak pernah menerima kabar tentang keberadaannya. Baru-baru ini kami mendengar bahwa dia sepertinya berada di Bright Moon City. Yang Mulia mengirim Wei dan untuk menangkap Kasim Mi, memerintahkannya untuk membawa kembali sutra Phoenix Nirvana. Baik Kasim Mi dan Wei dan keduanya hilang, sementara sutra Phoenix Nirvana bersamamu. Jika saya tidak menanyakan hal ini kepada Anda, lalu kepada siapa lagi saya akan bertanya. Zuan tersenyum pahit. Apakah Yang Mulia berpikir bahwa saya membunuhnya? Meskipun saya tiba di ibu kota belum lama ini, saya telah mendengar banyak orang memuji Kasim Wei atas kultifasinya yang mendalam. Bagaimana mungkin saya bisa membunuh seorang kultifator peringkat master seperti dia? Kamu tidak akan menyangkal bahwa kamu mengenalnya lagi, kata Permaisuri dengan mendengus. Meskipun kultifasimu tidak cukup tinggi untuk menantang Wei dan, kamu mungkin telah ikut campur dalam pertarungannya dengan Kasim Mi. Anda bisa saja membunuh mereka berdua untuk mencuri harta mereka. Zuan berkata, Yang Mulia terlalu memikirkan saya. Mereka berdua adalah Tuan. Tidak peduli seberapa parah luka mereka, saya tidak pernah bisa mempertimbangkan untuk melawan salah satu dari mereka. Saya hanya memiliki sutra Phoenix Nirvana karena Kasim Mi memberikannya kepada saya sebelum kematiannya. Kasim Lu berteriak kaget. Dari suaranya, Old Mi lah yang membunuh Wei dan, seru Permaisuri. Tapi bagaimana mungkin, kultifasi Wei dan berada di atas Old Mi? Zuan berkata, Yang Mulia telah lupa bahwa Mi tua telah mengolah sutra Phoenix Nirvana selama beberapa dekade. Dia sudah menjadi orang yang sangat berbeda. Namun, kultifasi Wei dan masih sangat mendalam. Meskipun Old Mi mampu membunuh Wei dan, dia juga menderita pukulan mematikan. Old Mi dan aku sama-sama diklancu, dan telah mengembangkan hubungan dekat. Itu sebabnya dia memutuskan untuk memberikannya kepada saya. Petik 2 Sebagian besar dari apa yang dia katakan adalah kebenaran. Dia tidak takut mereka akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa dia memiliki sutra Phoenix Nirvana. Tidak apa-apa selama dia tidak mengungkapkan rencana Old Mi untuk memiliki tubuhnya. Namun, satu hal yang dia khawatirkan terungkap. Sampah! Seru Kasim Lu sambil mendengus. Mi Lianying selalu menjadi pria yang licik dan berbahaya. Dia lebih suka membawa sutra Phoenix Nirvana bersamanya ke kuburan daripada membiarkan orang lain memilikinya. Kenapa dia membantu orang lain? Zuan menghela nafas. Dibutuhkan satu Kasim untuk mengenal yang lain. Orang ini bisa dianggap cukup dekat dengan Old Mi. Dari semua orang, dia akan tahu bahwa Mithua tidak memiliki sisi murah hati seperti itu padanya. Sementara dia memikirkan jawaban, teriakan alarm terdengar dari luar. Pembunuh! Begitu peringatan itu diteriakan, beberapa kilatan gelap melesat melalui jendela, terbang lurus ke arah Permaisuri di dalam. Bab 602, Penerbangan Permaisuri. Zuan cukup akrab dengan garis-garis gelap cahaya ini. Mereka telah muncul beberapa kali dalam perjalanannya ke ibu kota. Ini adalah panah pembunuh. Mereka terbang jauh lebih cepat daripada panah biasa dan menempuh jarak yang jauh hampir seketika. Kasim Lu, yang bersembunyi di bayang-bayang, bergegas keluar di depan tirai mutiara, melemparkan lengan bajunya yang luas keluar. Panah, yang tampaknya cukup kuat untuk menghancurkan batu, dihancurkan oleh kekuatan aneh dan fleksibel di dalam lengan bajunya. Tanpa menghentikan langkahnya, dia terbang lurus seperti sambaran petir. Dia berencana untuk segera berurusan dengan para pembunuh di luar. Karena mereka berada di halaman dalam istana kekaisaran, seharusnya tidak ada banyak pembunuh. Jika dia segera bertindak, dia bisa dengan cepat menahan situasi. Dia menyadari kesalahannya begitu dia bergegas keluar. Ada pembunuh di mana-mana, dan mereka terlibat dalam pertempuran ganas melawan penjaga istana. Kasim Lu terkejut. Bagaimana ini mungkin? Dia bahkan bertanya-tanya apakah Raja Ki akhirnya memberontak dan membawa pasukannya sendiri. Dia tidak melambat sama sekali. Dia mematahkan punggung dua pembunuh yang paling dekat dengannya, lalu bergegas kembali ke dalam. Melindungi Permaisuri adalah prioritas utamanya. Namun, hal-hal tidak berjalan seperti yang direncanakan. Seseorang tiba-tiba bergegas ke arahnya dari dalam kelompok pria berpakaian hitam. Keduanya bertukar tiga pukulan telapak tangan. Kasim Lu terkejut. Peringkat ke sembilan. Dia langsung berjaga-jaga. Dia tahu bahwa tidak mungkin untuk mengevaluasi kekuatan seorang pembunuh hanya dengan kultivasi mereka. Mereka sering menginjak garis antara hidup dan mati, sehingga kekuatan mereka yang sebenarnya jauh lebih besar. Mereka sering bisa mengalahkan pembudidaya dengan peringkat lebih tinggi dari diri mereka sendiri. Kasim Lu segera menajamkan fokusnya. Dia telah mengatasi alarm awalnya, dan menemukan ketenangan lagi. Pembunuh di hadapannya bukanlah tentara. Raja Ki tidak memberontak. Orang-orang ini tampak seperti pembunuh dari shadow group. Huff! Grup bayangan lebih peduli tentang uang daripada nyawa. Mereka bahkan berani menyerang Permaisuri. Dia tahu bahwa, selama dia bisa menahan orang-orang ini cukup lama, militer istana akan memberikan bantuan. Pembunuh ini semua akan mati begitu mereka dikepung. Zuan merasakan sakit kepala yang menusuk. Mengapa dia mengalami hal-hal ini kemanapun dia pergi? Bagaimana mungkin ada serangan terhadap istana damai Permaisuri? Tidak ada yang akan percaya padanya bahkan jika dia memberi tahu mereka. Sayangnya, suara intens pembunuhan di luar dan percikan darah ke jendela mengingatkannya bahwa semua ini nyata. Dia secara naluriah berbalik untuk melihat Permaisuri yang duduk di balik tirai mutiara. Ekspresinya tidak berubah, meskipun dia sedikit lebih pucat dari sebelumnya. Dia masih jauh lebih tenang daripada orang-orang yang menghadirinya. Para kasim dan pelayan di sekitarnya gemetar ketakutan. Dia mencari Zuo kecil dan Gui kecil. Mereka tidak bersama yang lain, tetapi meringkuk bersama di sudut aula, gemetar. Jelas, mereka belum cukup penting untuk diizinkan oleh sisi Permaisuri. Terdengar suara dentuman keras, dan ambang pintu dibanting hingga terbuka. Beberapa penjaga istana terbang melewatinya, tubuh mereka berlumuran darah. Mereka segera diserang oleh beberapa pembunuh berpakaian hitam, yang menyerang mereka dengan marah. Zuo kecil dan Gui kecil menatap pemandangan itu, mulut mereka terbuka lebar. Mereka mulai bergetar lebih keras. Pembunuh berpakaian hitam tidak memperhatikan mereka. Fokus mereka adalah pada wanita di balik tirai mutiara. Mereka menyerangnya, pisau di tangan. Kasim Lu telah mengawasi situasi di dalam. Ketika dia melihat ini, dia melepaskan lengan bajunya, dan bila yang jatuh ke tanah segera menembak ke arah pembunuh yang berlari ke arah Permaisuri seperti sambaran petir, menusuk mereka ke tanah. Zuoan merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Pembudidaya peringkat ke sembilan bisa menyelaraskan dengan kekuatan alam dunia. Kecepatan dan kekuatan serangan idol bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa. Bagaimanapun, para pembunuh yang baru saja masuk ini juga adalah para pembudidaya, namun mereka semua telah dikirim dari tempat yang sangat jauh. Zuoan berterima kasih kepada surga bahwa dia memiliki sunflower pantasem. Jika bukan karena teknik ajaib yang memungkinkannya menghindari bentrokan dengan tipe ahli ini secara langsung, serta tumpukan kartu trufnya yang lain, dia akan mati seratus kali lipat dalam perjalanannya ke ibu kota. Kasim Lu mengerang. Dia telah terganggu saat berurusan dengan para pembunuh di dalam, dan lawannya tidak akan membiarkan kesempatan yang begitu mulia lewat. Dia memberinya pukulan serius. Kasim Lu sedikit banyak dihabiskan. Dia telah berhasil bahkan sedikit peluang, tetapi dia tidak dalam keadaan untuk membantu dengan apa yang terjadi di dalam aula istana. Sekelompok pembunuh lain menyerbu masuk, menyerang permaisuri dengan kejam. Zuoan menghela nafas. Dia tidak bisa hanya melihat tanpa melakukan apa-apa. Dia sekarang adalah pejabat pengadilan, dan bahkan telah diangkat menjadi utusan bersulam. Dia akan menghadapi daftar panjang kejahatan jika dia tidak mencoba menyelamatkan permaisuri. Tentu saja, dia tidak cukup pemarah untuk langsung masuk dan mempertaruhkan nyawanya. Dia tidak memiliki hubungan dengan permaisuri, dan dia menolak untuk percaya bahwa dia tidak memiliki apapun di lengan bajunya. Bagaimanapun, ini adalah dunia kultivasi, di mana status sering ditentukan melalui kekuatan. Meskipun dia secara bertahap memahami bahwa aturan ini tidak mutlak seperti yang dia pikirkan sebelumnya, dan bahwa banyak klan besar mampu menempatkan orang biasa-biasa saja di posisi resmi, secara umum, kekuatan masih berkuasa. Kaisar adalah orang terkuat di dunia ini. Meskipun permaisuri sepertinya tidak berada di peringkat kedua, dia setidaknya harus menjadi ahli tingkat atas. Itu sebabnya dia memilih untuk hanya menghadapi dua pembunuh, satu di peringkat kelima dan yang lainnya di peringkat ke enam. Bahkan jika seseorang menanyainya nanti, dia bisa membela diri. Lagi pula, di mata kebanyakan orang, dia hanyalah seorang kultifator peringkat kelima. Fakta bahwa dia menghentikan dua pembunuh sendirian akan dianggap mengambil risiko besar. Lebih banyak penjaga istana perdamaian juga memasuki keributan, tetapi dihentikan oleh lebih banyak lagi pembunuh. Mereka hanya bisa melihat para pembunuh yang berhasil melewati mereka berlari ke arah permaisuri. Kelopak mata Zuan berkedut. Siapa yang memiliki keunggulan sebagai tuan rumah, dan siapa penyerangnya? Mengapa penjaga lapis baja ini malah dirugikan? Dalam sekejap, keempat pembunuh itu telah mencapai permaisuri. Para pelayan dan kasim di sisi permaisuri mengerahkan keberanian mereka dan melompat ke depan permaisuri. Bagaimanapun, mereka adalah pengawal pribadinya, dan mereka tidak akan lolos jika sesuatu terjadi pada permaisuri. Orang-orang ini sepertinya telah dilatih, tetapi fakta bahwa mereka adalah pelayan berarti bahwa bakat kultifasi mereka biasa saja. Meskipun mereka memiliki beberapa kultifasi, tidak ada yang bisa melawan pembunuh kejam ini. Ada rentetan cepat teriakan menyedihkan, saat para pelayan jatuh kegenangan darah satu demi satu. Permaisuri mengerutkan kening. Dia akhirnya bergerak, mengirimkan telapak tangannya yang indah keluar. Gerakannya jelas sangat lambat, namun pembunuh di seberangnya tidak bisa menghindarinya. Tangannya menyentuh kepalanya. Pembunuh bayaran ini suka pergi ke rumah bordil dan distrik hiburan di waktu luangnya, dan dia senang dimanjakan oleh tangan lembut para gadis. Tangan ini jauh lebih indah, cantik, dan lembut daripada tangan yang biasa dia tangani. Jika dia pernah melihat sekilas tangan yang begitu indah di rumah bordil, dia mungkin akan langsung mencapai. Dia juga bangkit sekarang, tetapi dia merasa seolah-olah dia semakin ringan. Setelah itu, tidak ada setelahnya. Semua orang di aula melihat dengan kaget. Bahkan Zuan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia mengharapkan permaisuri menjadi kuat, tetapi bukankah ini sedikit berlebihan. Telapak tangannya yang adil bergerak lagi, menyentuh dada pembunuh lain. Pembunuh itu ingin menghindarinya, tetapi udara di sekitarnya tampaknya telah membeku. Dia tidak bisa menyingkir. Dia hanya bisa melihat dengan putus asa saat telapak tangan yang indah namun menakutkan itu beringsut ke arahnya. Namun, saat akan menyentuhnya, tiba-tiba berhenti. Permaisuri terbatuk setegup darah. Zuan bahkan lebih bingung dengan pergantian peristiwa ini. Pembunuh ini, yang selamat dari kulit giginya, sangat gembira. Kultifasinya tersesat di tahun-tahun sebelumnya, dan dia tidak pernah sepenuhnya pulih. Semuanya, serang. Dia mengirim tinju terbang ke arahnya saat dia mengatakan ini, menyebabkan dia menarik kembali telapak tangannya. Pembunuh lainnya, yang telah dilumpuhkan beberapa saat yang lalu, dengan panik mengacungkan pedang mereka ke Permaisuri. Permaisuri menggertakan giginya. Pembunuh ini tidak akan berarti apa-apa baginya jika dia tidak terluka. Dia dengan cepat mengangkat tangannya, bersiap untuk menghadapi penyerangnya. Meskipun sulit baginya untuk mengumpulkan kekuatan apapun, penglihatannya masih tetap ada. Dia nyaris tidak berhasil menghindari atau menangkis serangan yang masuk dari para pembunuh. Sayangnya, dia tidak bisa menghindari tinju di belakangnya. Tinju itu berkedip dengan cahaya kuning tanah. Penyerangnya adalah seorang pembudidaya elemen tanah yang telah memanfaatkan kekuatan bumi, dan tinjunya membawa kekuatan yang luar biasa. Tinju itu menghantam punggung bawahnya. Darah menyembur keluar dari mulutnya, bersama dengan kekuatan terakhirnya. Dia mencoba menggunakan momentum pukulan itu untuk mendorong dirinya keluar. Kasim Lu ada di luar, dan para penjaga istana juga. Mereka jauh lebih berguna daripada para Kasim dan pelayan di dalamnya. Namun, dia meremehkan cedera internal jangka panjangnya. Di tengah penerbangannya, kinya tiba-tiba habis. Tubuhnya jatuh dari udara, langsung ke arah Zuan, yang berada di bawahnya. Zuan tanpa sadar menangkapnya. Apa-apaan? Bab 603, seorang pria di antara pria. Semua orang di dalam istana tercengang. Gui kecil, yang gemetar di sudut, hampir melupakan ketakutannya. Zuo kecil juga menatap tidak percaya. Orang ini benar-benar berani. Dia bahkan berani memeluk permaisuri. Yang mulia adalah satu-satunya di dunia ini yang bisa memeluknya, namun Anda berani meletakkan tangan Anda padanya. Mereka mulai menyesal menerima mutiara yang diberikan Zuan kepada mereka. Mereka tidak tahu apakah mereka akan terjebak setelah masalah ini diselidiki. Keduanya menatap Zuan dengan sedih. Bahkan jika orang ini cukup beruntung untuk menghindari kematian, kemungkinan besar dia akan menjadi salah satu dari mereka. Ketika itu terjadi, haruskah mereka memanggilnya Zuo kecil, atau An kecil? Zuo an jelas tercengang juga. Dia telah merencanakan untuk mengendarai ini tanpa harus turun tangan, menonton dari pinggir saat permaisuri memamerkan keahliannya. Mungkin dia akan menghiburnya sedikit. Namun, sekarang, semuanya telah terbalik. Permaisuri yang sangat kuat tiba-tiba dihabiskan, dan kemudian situasinya benar-benar terbalik. Kak, tidak bisakah kamu lari ke arah lain? Kenapa kau datang ke arahku? Kau bahkan melompat langsung ke pelukanku. Wow, tubuh ini sangat lembut, dan dia memiliki pantat yang sangat bagus. Ahem, itu tidak penting sekarang. Jika saya memeluknya seperti ini, apakah itu dianggap skinship? Akankah permaisuri dapat menerima ini? Apakah pejabat lain akan menuduh saya melakukan pelanggaran? Apakah hukuman saya adalah eksekusi, atau pengebirian? Kakinya tertutup tanpa sadar. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan membiarkannya jatuh. Dia baru saja berurusan dengan masalah Sutra Phoenix Nirvana, namun entah bagaimana dia berhasil memprovokasi Kaisar lagi. Haruskah dia membakar dupa untuk mengusir nasib buruk? Tapi yang mulia memakai topi pengampunanku, bukan. Dia mungkin tidak seharusnya mengeluarkannya untukku. Kepalanya sekali lagi dipenuhi dengan omong kosong. Permaisuri tidak menyangka akan jatuh ke pelukan pria lain. wajahnya yang memikat sedikit memerah, entah karena malu atau karena luka-lukanya. Namun, dia adalah wanita dewasa, dan bukan wanita muda yang polos. Dia dengan cepat menenangkan diri dan berteriak padanya, apa yang kamu lihat? Para penyerang datang. Zuan tersentak dari linglungnya. Bukan hanya para pembunuh yang mengejar permaisuri. Dua pembunuh yang dia hadapi juga mengacungkan pedang mereka. Apa rasa sakit di pantat? Untuk sepersekian detik, dia mempertimbangkan untuk melemparkan permaisuri ke arah mereka. Namun, itu pasti akan mengeja asapnya. Dia mungkin masih bertahan jika dia menyelamatkan hidup permaisuri. Saya hanya ingin melakukan pekerjaan saya tanpa drama. Apakah itu sangat sulit? Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berlari, sambil memegang permaisuri dan mengutuk. Pembunuh ini semuanya ahli, saat dia membawa seseorang, dengan lengannya terisi penuh. Bagaimana dia bisa bertarung? Permaisuri ingin mengatakan sesuatu untuk membantunya menghindari serangan ini. Lagi pula, meskipun dia terluka, dia masih bisa melihat. Tanpa diduga, sosok Zuan berputar beberapa kali sebelum dia bisa membuka mulutnya, meninggalkan beberapa bayangan di belakang dan berhasil menghindari serangan yang masuk dengan mudah. Teknik gerakan ini terlihat seperti sunflower pantasem milik Milianying. Tidak, meskipun mirip, itu jauh lebih dalam. Ketika dia menyadari bahwa dia akan berlari keluar, dia dengan cepat menghentikannya. Jangan lari keluar. Zuan berhenti dan menatapnya dengan bingung. Kenapa tidak? Permaisuri tersipu dan berkata pelan, jika kamu muncul di depan semua orang sambil menggendongku, aku tidak akan bisa melindungimu dari konsekuensi bahkan jika aku ingin. Zuan tiba-tiba mengerti apa yang dia katakan. Saat ini, hanya beberapa orang yang melihat apa yang sedang terjadi. Selama Permaisuri tidak membicarakannya, situasinya akan diselesaikan dengan mudah. Di luar, bagaimanapun, akan ada banyak pasang mata yang mengawasi. Mereka tidak bisa menutupi masalah ini bahkan jika mereka mau. Pada saat itu, bahkan jika Permaisuri dan Kaisar tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh, faksi-faksi yang benar di dalam istana dan sensor kekaisaran pasti tidak akan membiarkannya lolos. Ketika itu terjadi, Kaisar tidak punya pilihan selain mengeksekusinya. Zuan merasakan hawa dingin menjalari lehernya. Dia dengan cepat menghindar ke belakang dan bersembunyi di balik pintu yang tidak rusak, memastikan tidak ada orang di luar yang bisa melihatnya. Pikiran lain menyerangnya, tidak bisakah aku menurunkanmu? Dia akan menjatuhkannya ketika Permaisuri dengan cepat merair tangannya. Tidak, aku tidak bisa bergerak, saya tidak dalam kondisi yang baik. Zuan menatapnya. Sis, apaan sih? Hah, mengapa ada sesuatu yang lembut di lenganku? Dia melihat lengannya, dan ekspresi menjadi lebih serius. Yuk, tidak mungkin Kaisar akan membiarkanku pergi. Para pembunuh akan mengejarnya lagi. Zuan sangat marah. Ini semua salah orang-orang ini. Kesal, dia berteriak pada mereka. Dia memanggil Snow Phoenix, mengirimkan ledakan es. Mata para penyerang yang datang melebar karena terkejut, dan gerakan mereka secara bertahap melambat hingga berhenti. Lapisan es terlihat menutupi pakaian mereka. Dalam beberapa saat, mereka berubah menjadi patung es. Dui kecil dan Zuo kecil merasa seolah-olah mata mereka akan keluar dari rongganya. Mengapa orang ini begitu kuat? Apakah dia benar-benar orang yang sama yang baru saja menyuap mereka? Mata permaisuri juga melebar. Dia baru saja melihatnya menggunakan teknik gerakan aneh itu dan dia juga tahu bahwa dia telah mengolah sutra Phoenix Nirvana, jadi dia tahu bahwa kultivasinya harus agak tinggi. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia bisa sekuat ini. Dia berurusan dengan para pembunuh begitu saja. Kemampuan macam apa itu? Tampaknya sedikit mirip dengan pedang kepingan salju, klancu. Inilah tepatnya mengapa Zuan memilih untuk menggunakan teknik ini. Dia memiliki banyak kartu truf yang tidak ingin dia ungkapkan. Phoenix Salju memang memiliki sifat yang mirip dengan pedang kepingan salju, cucuyan, dan dia yakin tidak ada yang akan curiga jika dia menggunakannya. Pikiran permaisuri ada di topik lain. Jika orang ini begitu kuat, mengapa dia berpura-pura dalam bahaya saat melawan dua pembunuh? Saya sekarat di sana, namun Anda bermalas-malasan di tempat kerja. Anda telah berhasil mengendalikan Liu Ning selama 55. 55. 55. Zuan hampir menjatuhkan wanita ini ketika dia melihat poin rage yang masuk. Apa sih yang salah dengan Anda? Mengapa kamu marah padaku karena menyelamatkanmu? Untungnya, jumlahnya kecil, menunjukkan bahwa situasinya masih bisa ditebus. Dia terbatuk dan berkata, Permaisuri, kemana kita pergi sekarang? Permaisuri menggigit bibirnya, bawa aku ke ruang dalam. Baik. Karena mereka tidak bisa keluar, dia akan membiarkannya beristirahat di dalam untuk saat ini. Permaisuri mengerutkan kening saat mereka melewati Gui kecil dan Zuo kecil. Zuan tahu bahwa dia sedang berpikir untuk membunuh mereka. Meskipun dia pada dasarnya lembut, sebagai Permaisuri, dia sering ditempatkan dalam situasi di mana dia tidak punya pilihan. Sambil menghela nafas, dia berkata, kedua kasim ini memperlakukanku dengan cukup baik dalam perjalanan ke sini. Dia tidak mengatakan bahwa mereka adalah temannya, karena itu hanya akan merugikan tujuan mereka. Dia harus mengungkapkan niatnya dengan lebih bijaksana. Permaisuri jelas mengerti permohonannya. Dia baru saja menyelamatkan hidupnya juga, dan dia berhutang banyak padanya. Karena itu, dia menatap dua kasim yang lebih rendah dengan dingin dan berkata, jika saya mendengar sepatah kata pun tentang apa yang terjadi hari ini, kehidupan keluarga Anda akan hilang. Pelayan ini tidak berani. Kedua kasim yang lebih rendah membenturkan kepala mereka ke tanah, dan tubuh mereka mulai bergetar lebih hebat lagi. Permaisuri menganggup puas, kasim saya baru saja dibunuh. Kalian berdua akan menjadi pelayan pribadiku mulai sekarang. Gui kecil dan Zuo kecil tercengang sesaat, lalu kegembiraan membanjiri mereka. Terima kasih, yang mulia, atas rahmat Anda. Sebelum saat ini, mereka hanya dua kasim yang lebih rendah tanpa status di dalam istana perdamaian. Sekarang, mereka telah diangkat menjadi kasim pribadi Permaisuri. Kenaikan status seperti itu adalah hadiah mulia yang bahkan tidak pernah berani mereka impikan. Mereka memandang Zuoan dengan penuh rasa terima kasih. Mereka tahu bahwa mereka tidak hanya diselamatkan, tetapi juga menunjukkan bantuan seperti itu, semua karena pria ini. Semuanya dimulai sebagai tidak lebih dari salam ramah. Mereka tidak pernah berharap dia benar-benar setia ini. Tindakan seperti itu layak dilakukan oleh pria yang bahkan berani memeluk Permaisuri. Ini adalah pria di antara pria. Mengikutinya di masa depan jelas merupakan pilihan yang tepat. Zuoan tidak tahu bahwa kedua kasim ini ingin mendirikan kuil untuknya di rumah mereka pada saat itu. Dia membawa Permaisuri ke ruang dalam. Bau dupa yang berharga di dalam menenangkan pikirannya. Itu benar-benar perasaan yang menyenangkan. Permaisuri menunjuk ke sofa Phoenix yang ke satu sisi ruangan. Bawa aku ke tempat tidur. Zuoan sangat terkejut hingga hampir menjatuhkannya. Bab 604, siapa mengancam siapa? Melihat ekspresi bingung Zuoan, Permaisuri akhirnya menyadari apa yang baru saja dia katakan, dan pipinya memerah. Apa sih yang kamu pikirkan? Luka saya parah, dan saya tidak bisa duduk. Aku harus berbaring di tempat tidur. Zuoan tersenyum malu. Kau membuatku takut setengah mati. Aku pikir kamu. Permaisuri mendengus, kamu pikir aku ingin tidur denganmu. Pikiran bodoh macam apa yang ada di dalam kepalamu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dilihat Cuyang dalam dirimu. Zuoan, menggendongnya ke tempat tidurnya, tercengang. Yang mulia, Anda tahu Cuyang. Kami pernah bertemu sekali di masa lalu. Baik penampilan maupun karakternya adalah kelas satu, dan putra bangsawan yang tak terhitung jumlahnya mencoba merayunya. Suara Permaisuri membawa sedikit pujian. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Alisnya menyatu dalam kerutan yang ketat, dan dia tidak dapat berbicara lebih jauh. Dia bisa merasakan sesuatu yang keras menekannya. Dia berasumsi bahwa itu adalah belati atau senjata lain pada awalnya, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun, dia tiba-tiba merasakannya berubah, dan saat itulah dia menyadari kebenarannya. Ini adalah istana kekaisaran. Bagaimana dia bisa membawa senjata wajahnya menjadi merah pada awalnya, kemudian menjadi gelap. Kamu bocah sialan, kamu benar-benar berani. Beraninya kamu memiliki pemikiran seperti itu terhadap permaisurimu. Petik 2. Anda telah berhasil mengendalikan Liu Ning untuk 233 poin kemarahan. Dia tidak muda atau polos, jadi dia tidak malu atau malu tentang hal itu. Sebaliknya, dia segera memarahinya. Zuan menggerutu dalam hati. Dia hanya bisa mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Pria normal manapun akan memiliki reaksi yang sama jika mereka memiliki kecantikan luar biasa seperti Anda. Akan lebih aneh jika tidak ada reaksi sama sekali. Bahkan dia merasa bahwa penjelasannya agak tidak tahu malu situasi seperti apa yang mereka alami. Permaisuri mencibir. Bukankah reaksimu terlalu berlebihan? Kulit Zuan lebih keras dari tembok kota. Ini hanya berarti pesona yang mulia terlalu hebat. Permaisuri sangat marah sehingga dia malah tertawa. Oh, apakah Anda pikir saya harus senang tentang itu? Kalau begitu. Petik 2. Zuan menempatkannya di tempat tidur sambil menghela nafas. Permaisuri, kamu bukan wanita biasa. Anda harus tahu bahwa itu tidak disengaja. Aku bahkan tidak pernah ingin terlibat dalam semua ini sejak awal. Itu kamu, Ahem? Itu adalah takdir yang menghendakinya. Tidak perlu berdebat tentang masalah kecil seperti itu. Permaisuri jelas mengerti alasan di balik ini. Namun, dia sudah terbiasa dengan perawakannya yang tinggi dan perkasa. Membiarkannya lolos dari pelanggaran ini tidak cocok dengannya. Huff, bagaimana hal seperti itu bisa dianggap masalah kecil bagi kita para wanita? Anda telah berani untuk tidak menghormati saya, yang menunjukkan betapa sedikit pertimbangan yang Anda miliki untuk aturan dan etiket untuk memulai, dan membuktikan bahwa Anda hanya kalau begitu, haruskah saya memberitahu yang mulia tentang ini dan apakah Anda dipukuli sampai mati? Petik 2. Dia memperhatikan tanda-tanda kekejaman yang melintas di mata Zuan saat dia mengatakan ini, tepat sebelum kekuatan berat menekannya. Apa? Apa yang kamu lakukan? Permaisuri menjadi panik karena berat seorang pria yang menekannya begitu dekat. Ekspresi tenangnya menghilang, dan dia mundur ke belakang. Tidak gentar, Zuan menekan bahunya dan menatapnya dengan tatapan dingin. Wanita, kau lah yang tidak mengerti situasi saat ini. Aku baru saja menyelamatkan hidupmu. Itu satu hal jika Anda tidak berterima kasih kepada saya, tetapi Anda malah mengancam saya. Petik 2. Mata Permaisuri melebar. Itu bukan alasan yang cukup bagimu untuk tidak menghormatiku. Dia sudah mulai menyesali tindakannya. Ancamannya adalah taktik politik biasa yang digunakan untuk menakut-nakuti pihak lain, memberinya ruang untuk mengikatnya setelah itu. Namun, dia tidak pernah berharap dia bertindak begitu berbeda dan menyerang balik padanya. Mungkinkah orang ini tidak memiliki pengetahuan tentang peraturan pengadilan? Meskipun begitu, dia masih Permaisuri. Bagaimana dia berani memperlakukannya seperti ini? Dia benar-benar yang sama sekali tidak menghormati otoritas. Dia tidak akan pernah tahu bahwa, sejak dia memasuki istana, Zuan telah digantung seperti seutas tali. Dia dikelilingi oleh kekuatan yang terlalu besar untuk dipahami. Permaisuri, Rajaki, atau klan lain di ibu kota, dia tidak cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri jika mereka menuntut nyawanya. Berjalan di garis yang ketat ini telah membuatnya sangat stres, dan dia sudah menahan banyak amarah. Sekarang, Permaisuri ini telah datang dan memberinya banyak sampah. Cara dia menyerangnya, orang yang telah menyelamatkan hidupnya, menyebabkan sesuatu patah dalam dirinya, dan dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia masih seorang transmigran, dan tidak memiliki rasa hormat yang sama terhadap monarki seperti yang dilakukan penduduk asli dunia ini. Tatapan Zuan Sedingin S. Permaisuri, tolong pahami dengan jelas bahwa kamu melemparkan dirimu ke arahku. Meski begitu, saya tidak curiga Anda merayu saya sama sekali. Bagaimana Anda bisa berbalik dan mengklaim bahwa saya memperlakukan Anda dengan tidak hormat? Aku, merayumu. Bahkan Permaisuri, yang biasanya agak pemarah, mau tak mau menjadi marah. Aku adalah ibu dari sebuah kerajaan, Permaisuri yang agung. Mengapa saya merayu yang tidak tahu malu? Petik 2. Anda telah berhasil mengendalikan Liuning untuk 444. 444. 444. Zuan mendengus. Itu sulit untuk dikatakan. Permaisuri mungkin memiliki penampilan yang murni, tetapi ia menjadi kesepian di dalam istana. Anda mungkin telah melewatkan perasaan seorang pria. Petik 2. Tatapan Permaisuri menjadi dingin. Benar-benar memalukan. Apakah Anda tidak tahu bahwa kata-kata ini saja dapat menyebabkan pemberantasan klan Anda seratus kali lipat? Anda telah berhasil mengendalikan Liuning untuk 999. 999. 999. Dia hampir memerintahkan eksekusi semua kerabatnya. Zuan juga marah. Yang mulia, saya khawatir Anda tidak mengerti situasi yang Anda hadapi. Ada banyak pembunuh di luar sekarang. Bahkan jika aku membunuhmu, semua orang akan percaya bahwa pembunuhlah yang melakukannya. Tidak ada yang akan mencurigai saya. Petik 2. Napas Permaisuri menjadi tidak teratur, dan dadanya yang besar naik turun dengan cepat. Namun, dia menahan diri untuk tidak mengejeknya lebih jauh. Segala sesuatu yang telah dilakukan pria ini hingga saat ini membuktikan bahwa dia tidak keberatan. Dia tidak akan membuang hidupnya sekarang karena emosi sesaat. Matanya berkedip-kedip. Dia memutuskan sebuah rencana, dan melunakan nada suaranya. Bagus. Saya adalah orang yang salah sebelumnya. Saya akan menawarkan Anda permintaan maaf di sini. Tolong turunkan aku agar kita bisa berbicara dengan benar. Dia sudah memutuskan bahwa, setelah semuanya dikatakan dan dilakukan, dia akan memerintahkan Kasim Lu untuk diam-diam menyingkirkan ini. Zuan melihat aliran notifikasi yang konstan, Anda telah berhasil mengendalikan Liu Ning untuk 1024 poin kemarahan. Masuk melalui sistem keyboardnya. Jika saya tidak memiliki sistem keyboard ini, saya mungkin benar-benar tertipu oleh Anda. Dia menghela nafas. Yang mulia berencana untuk membunuhku setelah menenangkanku. Bukankah itu benar? Permaisuri terkejut. Bisakah orang ini membaca pikiran? Bagaimana dia tahu pikiranku? Wajahnya langsung memucat, karena dia tahu keadaan akan berubah menjadi masam. Mengapa pria ini membiarkannya pergi jika dia tahu apa yang dia rencanakan? Ada begitu banyak pembunuh di luar juga, dan dia bisa dengan mudah menyalahkan mereka. Hanya dua saksi lainnya adalah dua Kasim yang lebih rendah di luar. Namun, mereka bukan pembudidaya, dan cukup mudah untuk mengirim mereka. Pikiran ini menghilangkan keraguan yang tersisa. Dia akhirnya mengumpulkan beberapa ki lagi. Mengumpulkan kekuatannya, dia mengirim telapak tangan terbang ke dadanya. Zuan sudah siap. Dia meraih pergelangan tangannya dan menekannya ke tempat tidur. Kekuatan, yang dia kumpulkan dengan susah payah, langsung menghilang. Permaisuri hampir menangis. Kultifasinya cukup untuk mendominasi seluruh dunia. Di masa lalu, dia bisa membunuhnya dengan satu serangan. Namun sekarang, dia telah jatuh sangat rendah sehingga dia diganggu oleh seekor anjing. Tidak, ditekan di bawah seekor anjing. Itu benar-benar nasib yang tragis. Zuan secara naluriah mengeluarkan tusuk beracun dari manik kaca briliannya, bilahnya berkedip ke arah leher Permaisuri. Permaisuri bisa dengan jelas merasakan dinginnya pedang itu. Ini adalah senjata yang memotong langsung ke jiwa. Ini adalah kematian yang akan segera terjadi. Dia berteriak dan secara naluriah menutup matanya. Depoisono Sprig menghentikan sehelai rambut dari lehernya yang seputih salju. Ekspresi Zuan berkedip, terus terang, dia bukan pembunuh sembarangan. Membunuh seseorang seperti ini bukanlah sesuatu yang ingin dia lakukan jika dia mampu untuk tidak melakukannya. Namun jika dia tidak melakukannya, konsekuensinya tidak akan ada habisnya. Tidak mungkin dia berhenti di tengah jalan. Permaisuri merasakan keraguannya. Dia membuka matanya dan menyeringai. Apa? Kamu tidak berani menyentuhku sekarang. Jika Anda dengan hormat bersujud kepada saya tiga kali sebagai permintaan maaf, saya mungkin akan mempertimbangkan untuk memaafkan Anda. Kau tahu pantatku. Zuan meledak dengan amarah. Telapak tangannya menghantam pipinya yang besar, berair, dan berbentuk buah persik. Semua pemikiran rasional menghilang dari pikiran Permaisuri. Dia menatapnya dengan linglung, untuk sementara tidak dapat membentuk kalimat yang koheren. Karena dia berkomitmen, Zuan tidak bisa berhenti di tengah jalan. Dia memukulnya dengan kejam. Harus kuakui, ini memang terasa menyenangkan. Ah, apa yang sedang kamu lakukan? Berhenti memukulku. Saya salah. Apakah itu tidak cukup? Ah, gelombang. Permaisuri mengeluarkan tangisan bernada tinggi namun sedikit teredam, membuat Zuan sedikit terpana. Bukankah dia terlalu mudah menyerah? Mata Permaisuri sudah dipenuhi air mata, dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Aku akan memotong mayatmu menjadi 10 ribu keping. Dia berkata melalui gigi terkatuk. Itu terdengar seperti dia menangis. Dia telah dilahirkan dalam klan yang hebat. Dari ingatannya yang paling awal, kakak perempuannya adalah Permaisuri, dan dia kemudian mengambil jubah Permaisuri juga. Dia selalu menikmati status yang tinggi dan kehidupan yang mewah. Kapan dia pernah mengalami hal seperti ini? Dia akan mengutuk lagi, tetapi mulutnya tiba-tiba tertutup oleh mulutnya. Em, em. Zuan menegakkan tubuh, menyeka air liur di sekitar mulutnya. Suaranya dingin. Kamu terus mengatakan bahwa aku telah menyinggungmu, dan bahkan menggunakan tuduhan ini untuk mengancamku dengan kematian. Bagus. Sekarang aku benar-benar telah menyinggungmu. Jika sesuatu terjadi pada saya di masa depan, saya akan memberitahu Kaisar bahwa Anda dilanggar oleh pria lain. Mari kita lihat bagaimana Anda terus menjadi Permaisuri ketika saatnya tiba. Saya yakin pilihan Anda cukup jelas. Permaisuri benar-benar tercengang. Namun, setelah kemarahan awalnya Bear lalu, dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak punya cara untuk membalasnya. Pada saat itu, tawa dingin yang mengejek melayang dari ambang pintu. Sungguh pasangan pesina yang spektakuler. Bab 605, Reuni. Permaisuri sangat kesal. Dia telah siap untuk menggunakan rasa tidak hormat Zuan terhadapnya sebagai alat tawar-menawar untuk mengancamnya lebih jauh, yang pada akhirnya akan memungkinkan dia untuk mengendalikannya sepenuhnya. Namun, Zuan harus mengubah pelanggaran, palsu ini menjadi sesuatu yang nyata. Ini membuat segalanya jauh lebih merepotkan. Apakah tindakannya sebelumnya merupakan pelanggaran atau tidak tergantung pada kebijaksanaannya, yang memberinya sedikit kelonggaran tentang bagaimana melanjutkan. Namun, sekarang dia benar-benar tidak menghormatinya, itu semua ada di tangan yang mulia. Jika Kaisar benar-benar menyelidiki masalah ini, Zuan pasti akan mati, tetapi Kaisar akan membencinya selamanya. Dia hanya berencana menggunakan rahasia kecil ini untuk mengikat Zuan, tapi sekarang rahasia itu terpaksa mereka berdua simpan. Jika dia hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri, dia mungkin mengambil risiko dan mencoba menyingkirkan Zuan untuk pelanggaran ini. Namun, dia bukan sebuah pulau. Dia memiliki klan liu yang besar di pundaknya, dan dia tidak berani mengambil risiko. Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, seluruh klan liu akan turun bersamanya. Apakah dia seharusnya menelannya seperti itu? Dia adalah permaisuri yang mulia dari Kaisaran ini, namun dia harus membiarkan pria ini menciumnya dan bermain-main dengannya. Dia membalikkan masalah itu dalam pikirannya, tetapi akhirnya menyadari bahwa sebenarnya tidak ada yang bisa dia lakukan. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa marah. Anda telah berhasil mengendalikan liu ning selama 1024, 1024, 1024. Poin kemarahan yang masuk adalah semua yang Zuan perlu tahu bahwa dia benar-benar memprovokasi permaisuri kali ini. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak ada pilihan yang lebih baik yang bisa dia pikirkan selain membunuhnya. Permaisuri hendak mengatakan sesuatu, tetapi diselah oleh tawa dingin yang mengejek. Sungguh pasangan pesina yang spektakuler. Mereka berdua berbalik dan melihat seorang pembunuh berpakaian hitam menatap mereka dari tidak jauh. Permaisuri merasa kepalanya meledak. Dia masih memikirkan apa yang harus dilakukan tentang Zuan, tetapi perkembangan baru ini membutuhkan perhatian segera. Cepat, cepat dan bunuh dia, katanya secara naluriah. Ini adalah sesuatu yang hanya dia dan Zuan yang tahu. Begitu mereka membuat kesepakatan rahasia, mereka masih bisa menyembunyikannya. Namun, semuanya akan menjadi berantakan jika pihak ketiga mengetahuinya. Dia sudah secara tidak sadar menempatkan Zuan di kam yang sama dengannya. Lagi pula, mereka terjebak di kapal yang sama dalam urusan ini. Zuan juga kesal. Tidak ada cara baginya untuk lolos dari eksekusi jika seorang pembunuh membocorkan apa yang terjadi di ruang dalam ini. Tanpa ragu-ragu, dia terbang ke arah si pembunuh. Pembunuh itu bereaksi lebih cepat dan segera pergi. Zuan membeku. Bukankah pembunuh ini di sini untuk membunuh Permaisuri? Mengapa dia melarikan diri? Permaisuri sudah hampir menangis. Ketika dia melihatnya menatap kosong, dia berteriak, kejar dia. Begitu dia lolos, dia bahkan tidak membutuhkan pedangnya untuk membunuh kita berdua. Zuan tersadar dari linglung dan berlari mengejar si pembunuh. Situasi di luar benar-benar berbeda dari sebelumnya. Penjaga dari daerah lain di istana telah bergegas, dan semakin banyak pembunuh yang ditebas. Mereka bukan tandingan pasukan elit ini. Salah satu pembunuh shadow group meniup peluit dengan keras, dan pembunuh yang tersisa mulai mundur. Orang yang telah menghadapi Kasimlu jelas adalah pemimpin dari operasi grup bayangan ini. Dia menggunakan kekuatan serangan terakhir Kasimlu untuk mundur, mundur di bawah perlindungan rekan-rekannya. Kasimlu tidak mengejar, karena pembunuh itu berada di peringkat yang sama dengannya. Dia juga mengalami cedera, dan dia tidak ingin melawan seseorang dengan level yang sama dengan kerugian seperti itu. Yang paling penting, dia khawatir tentang keselamatan Permaisuri. Dia melihat seorang pembunuh berpakaian hitam dan Zuan bergegas keluar, satu demi satu. Dia segera menyerbu masuk, ekspresi panik di wajahnya. Saya harap tidak ada yang terjadi pada Permaisuri. Zuan menghela nafas lega saat melihat Kasimlu bergegas masuk. Kekhawatiran terbesarnya adalah bahwa pembunuh lain akan menyelinap masuk dan membunuh Permaisuri saat dia sibuk mengejar yang satu ini. Itu akan menjadi skenario terburuk mutlak. Dilihat dari nada Permaisuri, kesepakatan diam-diam telah dibuat. Selama mereka bisa mempertahankan tingkat keseimbangan tertentu, tak satupun dari mereka akan berani menyebutkan apa yang terjadi, dan keduanya akan melindungi rahasia ini. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah membungkam pembunuh Sado Group ini. Setelah mengejar si pembunuh untuk sementara waktu, Zuan mulai mengerutkan kening. Mengapa orang ini tampak akrab? Dia yakin bahwa dia belum pernah mendengar suara orang ini sebelumnya. Itu sebabnya dia terus mengejar. Dia menemukan buruannya agak aneh. Meskipun dia perlahan mengejar, masih butuh waktu untuk melakukannya. Zuan mulai panik. Saat dia hendak mengeluarkan salah satu kartu trufnya, dua penjaga bergegas keluar. Pakaian anggota Sado Group sangat terkenal. Kedua penjaga segera menghunus pedang mereka untuk menghadapinya. Berhenti. Keduanya menyerang individu berpakaian hitam dari dua arah. Orang berpakaian hitam itu mencoba menghindar, meliuk-liuk, tetapi tidak dapat menemukan celah untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia ditekan ke dalam situasi berbahaya. Zuan sangat gembira. Seperti yang diharapkan, ada banyak ahli tersembunyi di istana. Penjaga yang tampaknya biasa-biasa saja ini sebenarnya berada di peringkat kelima, dan mereka jelas telah berlatih bertarung bersama. Mereka jauh lebih kuat ketika mereka berkoordinasi satu sama lain. Pembunuh berpakaian hitam segera menemukan dirinya dalam posisi kompromi. Sebuah telapak tangan menghantam bahunya, membuatnya mengerang. Hah! Suara itu terdengar agak akrab. Suara yang dia dengar di ruang dalam adalah suara seorang pria, namun sekarang, si pembunuh jelas terdengar seperti seorang wanita. Kedua penjaga itu tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena dia seorang wanita. Wanita berpakaian hitam melepaskan kekuatan sejatinya. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya melilit kedua penjaga. Elemen kayu. Kedua penjaga itu panik. Pedang mereka dengan cepat diliputi api. Biasanya, akan cukup mudah bagi wanita berpakaian hitam untuk berurusan dengan para penjaga ini, mengingat kultifasi mereka masing-masing. Sayangnya, dia baru saja bertemu dengan pembudidaya elemen api, yang secara alami melawan elemennya sendiri. Ah! Wanita itu mengeluarkan teriakan tanda bahaya. Salah satu bila penjaga telah menemukan tandanya. Meskipun dia menghindar dengan cepat, itu masih meninggalkan luka berdarah di tubuhnya. Bagaimana bisa Zuan masih menunggu? Dia bergegas mendekat dan berkata, Saudara penjaga, biarkan aku membantumu. Kedua penjaga memperhatikan seragam resmi yang dikenakan Zuan. Dia juga mengejar pembunuh ini sebelumnya, jadi tidak ada dari mereka yang berjaga-jaga terhadapnya. Tetap di belakang dan blokir rute pelariannya. Anda akan menghalangi kami jika Anda bergabung dalam pertarungan. Petik 2 Oke, Zuan menjawab dengan penuh semangat, terus menyerang mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Penjaga istana bagian dalam ini sangat waspada. Mereka dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan meletakkan pedang mereka dalam posisi berjaga-jaga. Namun, lubang hitam sepertinya muncul entah dari mana, menghisapki mereka hingga kering. Tidak mungkin mereka memprediksi hal seperti itu. Rasa mual yang tiba-tiba hampir membuat mereka muntah. Zuan menggunakan kesempatan ini untuk menyerang dengan jarinya dua kali, sekali untuk setiap penjaga, mengakhiri hidup mereka. Meskipun dia tidak suka membunuh dengan sia-sia, dia tidak pernah berhati lembut ketika seseorang yang dia sayangi dalam bahaya. Setelah berurusan dengan dua penjaga, Zuan berbalik ke arah wanita berpakaian hitam itu. Snow, bagaimana lukamu? Hah, Anda mengenali saya. Wanita berpakaian hitam melepas kerudungnya, memperlihatkan wajahnya yang lembut. Siapa lagi dia selain Snow? Kupikir kau terlihat familiar, tapi aku tidak yakin karena kau memiliki suara seorang pria. Zuan merasakan kegembiraan dalam dirinya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di istana. Kiao Sueying melepaskan liontin giok kecil dari lehernya. Ini adalah salah satu artefak grup bayangan. Itu bisa mengubah suaramu dan menyembunyikan identitasmu sampai tingkat tertentu. Setelah memberikan penjelasan, dia mendengus marah. Tentu saja kau tidak akan mengenaliku. Kamu sibuk bermain-main dengan permaisuri. Petik 2 Itu salah paham. Zuan berkeringat dingin. Bagaimana dia bisa memprediksi situasi seperti itu? Dia baru saja akan menjelaskan dirinya sendiri ketika dia mendengar langkah kaki mendekat. Jelas, lebih banyak penjaga sedang dalam perjalanan. Pembunuhnya ada di sana. Beberapa dari mereka telah memperhatikan mereka. Ekspresi Kiao Sueying berubah. Dia pasti sudah mati jika dia terjebak di sini. Dia bahkan mungkin menyeret Zuan bersamanya. Bab 606 Kesedihan Perpisahan Ikuti aku. Zuan menariknya ke sebuah gang. Kiao Sueying tiba-tiba merasa nyaman ketika dia merasakan tangannya melingkari tangannya. Dengan dia di sampingnya, tidak ada yang tampak berbahaya lagi. Dia sudah membuat keputusannya. Jika dia benar-benar tidak bisa pergi, dia akan menemukan cara untuk memutuskan semua hubungan dengannya, sehingga dia tidak akan menyeretnya bersamanya. Saat dia merenungkan langkah masa depannya, dia mendapati dirinya memimpin di sepanjang rute yang sangat rumit. Dia terkejut. Ah Zu, bagaimana kamu begitu akrab dengan jalan-jalan ini? Apakah kamu sudah lupa bahwa aku sekarang adalah pejabat istana? Zuan berkata sambil tertawa. Mereka sudah berada di depan sebuah kediaman. Kiao Sueying benar-benar bingung ketika dia melihatnya membuka pintu dengan santai. Kekasihnya menjadi semakin luar biasa. Zuan menutup pintu di belakangnya dan mengeluarkan satu set pakaian. Ganti pakaian ini dan pakai topeng ini. Kiao Sueying terkejut ketika dia melihat sulaman yang unik. Ini adalah seragam utusan bordir. Zuan tersenyum. Apa yang baru saja kukatakan padamu? Apakah ingatanmu seburuk itu? Dia memiliki lebih dari satu set seragam. Mereka sedikit terlalu besar untuk Kiao Sueying, tetapi dengan beberapa penyesuaian, itu akan terlihat baik-baik saja. Dengan penjaga berkeliaran di mana-mana di istana, sulit baginya untuk pergi. Namun, berpakaian sebagai utusan bersulam akan membuatnya lebih mudah untuk melarikan diri. Salju menjulurkan lidahnya. Ada begitu banyak hal yang terjadi sehingga aku lupa, oke. Dia mengambil pakaian itu, dan wajahnya tiba-tiba memerah. Bisakah kamu berbalik? Zuan tertawa. Kami sudah menjadi mitra. Apa yang membuat malu? Siapa yang kamu panggil pasanganmu? Kiao Sueying berkata dengan gusar. Dia masih malu tentang hal itu, meskipun, dan berlari di belakang layar untuk berubah. Mengapa kalian mencoba membunuh Permaisuri? Tanya Zuan dari sisi lain layar, apakah kamu tidak tahu betapa berbahayanya itu? Menurutnya, itu bunuh diri. Mereka mungkin bisa menangkap istana tanpa persiapan, tetapi begitu para penjaga bereaksi, para pembunuh pasti sudah mati. Ini adalah misi besar yang diterima Shadow Group. Klien menawarkan hadiah besar untuk misi ini. Selama harganya cukup tinggi, Shadow Group bahkan rela membunuh dewa. Itu adalah keyakinan mereka, jelas Kiao Sueying. Ini adalah tugas terakhirku yang diberikan Shadow Group kepadaku. Saya juga tidak tahu apa misinya. Saya baru menyadari apa yang akan terjadi setelah saya dibawa ke istana, tetapi pada saat itu, sudah terlambat. Saya hanya bisa menguatkan diri dan menindak lanjutinya, karena itu adalah kesempatan untuk hidup baru. Siapa yang mengira bahwa saya akan menemukan Anda bermain-main dengan permaisuri itu? Huff. Anda telah berhasil mengendalikan Kiao Sueying selama 23. 23. 23. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Zuan akhirnya memiliki ruang untuk menjelaskan dirinya sendiri. Saya tidak punya pilihan, saya harus melakukannya untuk melindungi diri saya di masa depan. Dia memberinya penjelasan kasar tentang peristiwa yang telah terjadi. Kiao Sueying tercengang. Dia menjulurkan kepalanya dari balik layar, tulang selangkanya yang indah terlihat samar-samar. Kamu bilang kamu memukul permaisuri dan menciumnya. Dan pada akhirnya, bukan hanya kamu tidak dihukum, dia bahkan harus melindungimu. Aku pikir begitu. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Aku sebenarnya harus berterima kasih padamu. Jika Anda tidak membuatnya takut, dia mungkin tidak akan mencapai keputusan itu. Kiao Sueying menatapnya lama. Dia memiliki begitu banyak pikiran di kepalanya sehingga dia tidak tahu harus mulai dari mana. Itu kamu? Baiklah, katanya pada akhirnya. Zuan tersenyum malu, lalu dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Bukankah aku sudah memberitahumu terakhir kali untuk memberitahuku sebelum kamu pergi pada misi terakhirmu? Syukurlah aku kebetulan berada di istana kekaisaran juga. Konsekuensinya mungkin terlalu tragis jika tidak. Kiao Sueying menghilang di balik layar lagi. Aku tidak melihatmu di tempatmu, dan tidak ada cukup waktu. Saya harus berangkat bersama dengan sisa grup bayangan. Dia tertawa. Fakta bahwa kamu menyelamatkanku di istana berarti kita memang ditakdirkan untuk satu sama lain. Kita mungkin tidak seberuntung itu lain kali. Zuan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat senyumnya. Tampaknya semua wanita peduli tentang hal ini tentang takdir. Jadi, apakah Anda tahu siapa kliennya? Kiao Sueying menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Shadow Group selalu menjaga kerahasiaan mutlak dalam hal klien mereka, terutama untuk usaha besar seperti itu. Zuan tahu bahwa ini adalah pertanyaan yang sia-sia. Setelah urusan hari ini, pengadilan kekaisaran pasti akan mengejar grup bayangan. Anda seharusnya tidak kembali ke mereka. Petik 2. Oke, saya sudah memenuhi kesepakatan saya dengan mereka, jadi saya sekarang benar-benar bebas. Kiao Sueying mengatakan ini sambil merapikan pakaiannya. Mata Zuan berbinar, Kiao Sueying adalah orang yang menarik untuk memulai, dan pakaian ini memberinya suasana yang sedikit heroik. Kata-kata, cosplay for reply, tiba-tiba muncul di benaknya. Kiao Sueying segera melihat ke bawah kepakaiannya ketika dia memperhatikan tatapannya. Apa yang salah? Apa aku salah memakainya? Dia menjawab dengan pelukan erat dan ciuman yang dalam dan penuh gairah. Hanya setelah beberapa saat, Zuan dengan enggan berpisah darinya. Dia memandang wanita muda di lengannya dan berkata, Snow, kamu benar-benar cantik. Wanita muda itu sangat senang mendengar pujiannya. Matanya berbinar saat dia menatapnya. Ah su gelombang. Zuan merasa sangat tersentuh. Dia mengangkatnya dan memindahkannya ke meja, lalu menyapu semuanya. Jantung Kiao Sueying mulai berdebar lebih kencang. Aku baru saja selesai memakai pakaian ini. Seperti itulah aku menyukainya. Zuan menciumnya. Mem. Beberapa saat kemudian, banyak langkah tergesa-gesa terdengar di luar, diikuti oleh suara penjaga yang meninggi. Pembunuh itu tampaknya telah melarikan diri ke arah ini. Semuanya, cari area ini dengan hati-hati. Petik 2. Ah. Kiao Sueying berteriak ketakutan dan dengan cepat mendorong kekasihnya menjauh. Wajahnya merah saat dia merapikan pakaiannya yang berantakan. Zuan kesal. Mengapa orang-orang ini harus datang sekarang? Namun, dia tahu bahwa bisnis yang tepat adalah prioritas utama mereka, jadi dia tidak mengeluh tentang hal itu. Dia juga mengenakan seragam utusan bersulam, dan membantu Kiao Sueying mengenakan topengnya. Dalam beberapa saat, ada dua utusan bordir di dalam ruangan. Zuan menatapnya dan menganggup puas. Meskipun dia bertubuh sedikit lebih kecil, dia tidak terlihat jauh berbeda dari utusan bordir lainnya. Ada pria pendek di dunia ini juga, jadi itu bukan masalah besar. Ketika mereka sudah siap, dia dan Kiao Sueying keluar. Tunjukkan dirimu. Penjaga dengan cepat mengepung mereka. Zuan mengeluarkan token perintah dan melambaikannya di depan mereka. Utusan bordir token emas, para penjaga yang terkejut segera menyambutnya dengan hormat. Bagaimanapun, utusan bersulam adalah kelompok misterius sejak awal, menikmati status hebat, dan mereka yang memegang token emas berada di urutan kedua setelah suksiciksin. Hanya 10 utusan bordir yang diberikan token emas, dan masing-masing dari mereka memiliki sejumlah besar utusan token perak dan perunggu di bawahnya. Utusan token emas ini berstatus sangat tinggi, dan penjaga ini tidak berani memprovokasi salah satu dari mereka. Pemimpin penjaga mengumpulkan keberanian untuk mengajukan pertanyaan. Jika saya boleh bertanya, tuanku, apakah Anda melihat seorang pembunuh berlari melewatinya? Suara Zuan keras, aku tidak, saya tidak percaya ada pembunuh yang muncul dalam beberapa sang dari tempat ini. Penjaga itu merasa lega, jika Anda berkata demikian, tuanku, tidak ada kesalahan. Sedang pergi. Dengan lambayan tangannya, dia memimpin kelompoknya ke arah yang berbeda. Zuan dan Kiao Suiying keduanya berjalan menuju pintu masuk. Kiao Suiying terpental, aku tidak menyangka statusmu sangat berguna. Zuan terkekeh, kekasihmu sangat cakap, tahu. Kiao Suiying mendengus. Huff. Namun, tidak ada nada kesal dalam suaranya. Para penjaga yang berangkat juga mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Pemimpin, sepertinya ada yang tidak beres dengan mereka berdua. Saya belum pernah mendengar dua utusan bordir keluar dari ruangan yang sama sebelumnya. Penjaga itu mendengus. Aku tahu apa yang kamu coba katakan. Saya mungkin telah mencurigai sesuatu jika itu adalah utusan bordir lainnya, tetapi dia memiliki token emas. Mereka yang memiliki token emas semuanya memiliki kultivasi yang luar biasa. Bagaimana bisa seorang pembunuh lolos sebagai salah satu dari mereka? Yang lain tertawa. Anda benar, Tuan. Meskipun, saya selalu mendengar bahwa setiap utusan bersulam hidup sendiri. Rasanya aneh melihat mereka berdua hidup bersama. Apakah kamu memperhatikan bahwa yang di sebelah utusan token emas itu sedikit lebih pendek? Apakah dia seorang wanita? Apakah ada wanita di antara utusan bordir? Bahkan jika dia bukan seorang wanita, dia harus menjadi tipe yang mungil dan cantik. Banyak pejabat tinggi menyukai tipe itu. Dia adalah utusan token emas, jadi diharapkan dia akan mengambil bawahan seperti itu. Petik 2 Pemimpin, mengapa kamu terdengar sangat bersemangat ketika kamu mendiskusikan masalah ini? Tolong jangan berpikiran seperti itu tentang kami. Ah, kamu harus melihat baik-baik di cermin dulu. Petik 2 Zuan sudah memimpin Kiaosu Eying ke salah satu pintu masuk istana. Meskipun keamanan di sekitar istana kekaisaran ketat, token emas utusan bordir itu terlalu kuat. Para penjaga tidak mengajukan satu pertanyaan pun ketika mereka melihat pakaian dan tandanya, dan membiarkan mereka langsung masuk. Ah Su, kita harus berpisah. Saya perlu membawa pulang klan saya, kata Kiaosu Eying dengan enggan. Dia hanya tinggal di ibu kota, dan bahkan bekerja untuk klan Si, untuk menyelamatkan klan elfnya yang telah terperangkap di dalam dari perang sebelumnya. Kemudian, dia mengetahui bahwa, meskipun klan Si berjanji untuk membantunya menyelamatkan klannya, mereka hanya menggunakannya sebagai tali di lehernya. Mereka tidak berbuat banyak, dan bahkan mengambil bagian dalam perdagangan budak elf sendiri. Setelah dia berbalik melawan mereka, dia menggunakan kekuatan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun dan kekuatan grup bayangan untuk berhasil menyelamatkan banyak anggota klannya. Dia sudah mengirim beberapa batch keluar dari ibu kota. Ini adalah angkatan terakhir, dan dia pergi bersama mereka. Bagaimanapun juga, dunia manusia bukanlah rumahnya, dan dia memiliki status khusus di antara klannya. Klan terus mendesaknya untuk kembali menyelesaikan upacara penting. Zuan merasakan kengganan yang besar. Snow, aku benar-benar tidak ingin berpisah denganmu, tapi aku punya terlalu banyak hal untuk diurus. Aku tidak bisa pergi bersamamu. Kiao Suiying mendengus. Kamu membuatnya terdengar seolah-olah kamu benar-benar ingin meninggalkan Cu Fasmis dan yang lainnya. Aku tidak akan bersikap tidak masuk akal dan membuatmu menyerahkan segalanya untuk kembali ke rumah bersamaku. Tetapi jika Anda memiliki kesempatan, silakan kunjungi saya. Aku akan bersama klan elf. Aku pasti akan datang mencarimu, kata Zuan serius. Kiao Suiying berseri-seri. Dia berjinjit dan mencium pipinya. Ah Zuan, kamu yang terbaik. Zuan menghela nafas. Perpisahan selalu yang paling menyakitkan. Segala macam emosi yang saling bertentangan muncul dalam dirinya. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi token emas utusan bordirnya berkedip-kedip dengan cahaya, mengirimkan seuntai kehendak surgawi. Semua utusan bordir di dekat istana harus menghentikan apapun yang mereka lakukan dan memberikan bantuan ke istana timur sekaligus. Bab 607, terkena. Harus berpisah dengan Snow meninggalkan Zuan dengan berat hati. Dia masih memiliki banyak hal yang ingin dia katakan padanya. Paling tidak, dia ingin mengantarnya pergi. Sayangnya, pesan yang dikirimkan ke token emasnya menyebabkan ekspresinya segera berubah. Yang mengirim pesan ini adalah Suk Si Cik Sin. Selain berfungsi sebagai bukti identitas, token utusan bordir juga berfungsi sebagai alat komunikasi. Mirip dengan walki-talki petugas polisi yang bisa dengan mudah menyampaikan perintah dari atasan. Tentu saja, fungsi ini hanya akan digunakan untuk keadaan darurat besar. Selanjutnya, jika seorang utusan tidak segera merespons dan ketahuan malas bekerja, formasi pada token emas dapat merekam segalanya, seperti jarak dari lokasi darurat dan informasi terkait lainnya. Hadiah dan kesalahan akan dibagi dengan benar di antara utusan bordir, tergantung pada hasilnya. Zuxi Cixin telah memberitahunya tentang semua ini ketika dia pertama kali menjadi utusan bordir. Untungnya, token emas hanya merekam jarak dan data lainnya, tetapi tidak dapat merekam video seperti kamera keamanan. Jika bisa, dia sudah akan diekspos. Ini sudah diduga, karena setiap utusan bordir secara individu luar biasa. Kebanggaan sering tumbuh dengan kompetensi. Yang mana dari mereka yang akan mentolerir memiliki kamera keamanan pada mereka yang merekam setiap tindakan. Memiliki token dengan kemampuan komunikasi yang hanya mencatat informasi dasar untuk pembagian hadiah dan hukuman adalah kompromi terbaik. Apa yang salah? Kiao Sui Ying bertanya. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Zuan menjelaskan apa yang baru saja terjadi saat dia bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi. Baru saja ada sekelompok pembunuh di Istana Permaisuri. Mengapa tiba-tiba ada pembunuh di Istana Timur Putra Mahkota juga? Apakah semua penjaga memutuskan untuk pergi berlibur pada waktu yang sama? Juga, bukankah kaisar ahli nomor satu di dunia? Indra surgawinya dikabarkan menutupi seluruh Istana Kekaisaran. Mengapa dia tidak mengambil tindakan, bahkan ketika sesuatu yang begitu serius telah terjadi? Snow menyuarakan keterkejutannya. Aku tidak mendengar apapun tentang Shadow Group yang melakukan operasi lagi. Selain itu, semua elit kita seharusnya terlibat dalam serangan terhadap Permaisuri. Saya tidak berpikir bahkan kelompok sekuat Shadow Group dapat menyerang Istana Timur secara bersamaan. Zuan sampai pada satu-satunya kesimpulan logis. Maka itu mungkin kekuatan lain. Beberapa hal masih belum jelas. Bukankah kedua kekuatan ini terlalu terkoordinasi dengan baik? Para penjaga semuanya telah ditarik ke Istana Perdamaian, kemudian dibubarkan untuk mengejar pembunuh kelompok bayangan yang mundur. Setelah itu, ada serangan lain di Istana Timur. Tidak mungkin para penjaga bisa tiba tepat waktu. Tidak heran Suksi Ciksin telah memerintahkan utusan bordir untuk memberikan bantuan secepat mungkin. Tunggu, aku juga belum melihat Suksi Ciksin. Sayangnya, token hanya diperbolehkan untuk komunikasi satu arah dan hanya digunakan untuk mendistribusikan pesanan. Kiao Suying berkata, Ah Zu, kamu harus pergi. Jika tidak, Anda mungkin mendapat masalah saat mereka meninjau situasinya. Zuan ragu-ragu, itu artinya aku tidak akan bisa mengantarmu pergi. Kiao Suying tersenyum, kamu sudah menemaniku sejauh ini di luar Istana. Saya lebih dari senang. Zuan membawa wanita muda itu ke dalam pelukannya, merasakan tubuhnya yang halus menempel di tubuhnya. Snow, aku pasti akan mengunjungimu. Kiao Suying berseri-seri, dan suaranya menjadi sangat manis. Baiklah kalau begitu, aku akan menunggumu. Setelah dia meninggalkannya, Zuan mengenakan topengnya dan kembali ke istana, bergegas menuju Istana Timur. Terganggu oleh panggilan itu, dia mengambil keputusan. Karena mereka memaksanya dan Snow untuk berpisah, dia hanya akan melakukan minimal untuk membantu. Setiap vaksi yang dapat mencoba membunuh putra Mahkota harus menggunakan kekuatan yang menakutkan. Dia tidak tertarik mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi orang bodoh yang baru dia temui dua kali. Dia tidak berhasil dalam rencananya untuk mengendur di Istana Perdamaian. Kali ini, dia pasti akan belajar dari pengalaman itu. Namun, dia tidak membuang waktu di sepanjang jalan. Oken mencatat posisinya terus-menerus, jadi jika dia bergerak terlalu lambat, itu akan kembali menggigitnya. Pada saat dia mencapai Istana Timur, itu telah berubah menjadi rumah jagal. Tanah dikotori dengan mayat penjaga dan pembunuh berpakaian hitam, dan tanah ditutupi dengan sungai darah. Penjaga Istana Timur jelas berada di titik kehancuran. Hanya seorang pria parubaya dan beberapa penjaga yang bertahan. Dilihat dari seragamnya, ini kemungkinan adalah guru putra Mahkota yang lebih rendah, Chauhou peringkat 8. Rajaki adalah guru besar putra Mahkota, tetapi mengingat statusnya, tidak mungkin dia akan terus berada di sisi putra Mahkota untuk melayani sebagai gurunya. Guru yang lebih rendah ini adalah guru sejati putra Mahkota. Zuan telah dipanggil ke Istana Perdamaian, dan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu secara resmi dengan pria ini. Ada rasa bermartabat pada pria ini, mungkin karena pengabdiannya yang lama sebagai guru putra Mahkota. Serangannya juga kuat dan disiplin, dan dia mengalahkan upaya terbaik para pembunuh. Zuan terkesan, seperti yang diharapkan dari seorang kultifator peringkat 8. Namun, mereka kalah jumlah. Terlepas dari kekuatan individunya, dia hampir tidak bisa bertahan. Zuan melihat sekeliling, dan melihat bahwa bahkan putri Mahkota sedang bertarung dengan pedang di tangannya. Putri Mahkota sudah cantik, dengan tubuh yang tinggi dan ramping. Saat dia bertarung, gaunnya berkibar di sekelilingnya, dan dia tampak seperti Dewi dalam lukisan. Zuan diam-diam mengevaluasinya. Dia hanya sedikit di belakang Cuyanku. Dia melindungi putra Mahkota, yang meringkuk di belakangnya, meringkuk seperti bola dan gemetar. Meskipun dia telah diberikan segala macam harta sejak lahir, dan dia lebih kuat dari orang biasa, dia tidak memiliki keberanian untuk membantu istrinya sendiri. Dia diapit oleh dua orang kasim. Mereka tidak lain adalah Su kecil dan He kecil, yang satu memegang bangku kayu, dan yang lainnya sapu. Mereka juga gemetar ketakutan, mata mereka menatap putus asa. Zuan terdiam. Apakah kalian bercanda? Ambil pisau terkutuk atau sesuatu? Ada mayat di mana-mana. Pedang acak apapun akan lebih baik daripada yang Anda pegang. Kultifasi putri Mahkota tampaknya berada di sekitar peringkat kelima atau ke enam. Dia akan dianggap sebagai kultifator yang agak tangguh di dunia luar. Sebagian besar pembunuh juga berada di sekitar level ini. Meskipun demikian, dia adalah seorang putri Mahkota, terbiasa menjalani kehidupan yang dimanjakan. Dia tidak memiliki banyak pengalaman bela diri yang sebenarnya. Dia hampir terluka beberapa kali, tetapi diselamatkan oleh sosok mungil yang menenun dan melesat di sekelilingnya. Permainan pedang biksi. Zuan terkejut sesaat, tetapi dia segera menyadari bahwa itu hanya terlihat sedikit mirip. Dia sudah mengidentifikasi orang ini. Itu adalah pelayan pribadi putri Mahkota, Rom Mo. Kultifasinya jauh lebih tinggi daripada putri Mahkota. Setiap kali dia bergerak, dia meninggalkan luka pada lawannya. Yang paling mengejutkan adalah senjatanya. Itu bukan pisau atau pedang, tapi jarum bordir yang bagus. Dia tidak tampak seperti Invincible East. Dia tampak lebih seperti Satu. Dia merenungkan ini panjang lebar, dan akhirnya menemukan deskripsi yang pas. Ini seperti bagaimana Nenek Rong menikam si Aziwe di Putri Adilku. Dia benar-benar mirip dengan pembunuh itu, Nenek Rong. Zuan benar-benar tidak bisa mengasosiasikan pelayan mungil ini dengan wajah keriput Nenek Rong. Tidak, tunggu. Kultifasinya tampaknya berada di sekitar peringkat ke-6 atau ke-7. Mereka yang memiliki bakat cucu Yan dan Pei Myanmar harus diberi banyak kesempatan untuk naik ke peringkat ke-6. Bagaimana pelayan ini melakukannya? Bagaimana kultifasinya setinggi ini? Dia dengan cepat sampai pada kesimpulan. Dia jelas tidak semudah kelihatannya. Bahkan, dia mungkin sebenarnya sudah menjadi Nenek. Sejumlah utusan bersulam telah mencapai Istana Timur juga. Mereka jelas berada di dekatnya, dan bergegas ketika mereka menerima panggilan. Sayangnya, hampir semuanya memiliki token perunggu, dan hanya ada satu utusan token perak. Meskipun kultifasinya layak, dia tidak dapat membalikkan keadaan, dan hanya bisa mengurangi beberapa tekanan pada rombongan putra mahkota. Zuan memastikan bahwa topengnya terpasang dengan benar. Dia pikir dia mungkin bisa lolos hanya dengan berurusan dengan satu atau dua pembunuh. Namun, penampilannya tidak luput dari kedua sisi. Ketika mereka melihat utusan lain yang bersulam telah muncul, para pejuang di kedua sisi mengerutkan kening, tetapi tampaknya utusan bersulam ini tidak kuat secara individu, dan mereka tidak akan membawa dekret kuat kaisar jika mereka tidak menyelesaikan tugas untuk kaisar. Para pembunuh tidak takut dengan kehadirannya. Namun, beberapa utusan bersulam menjadi bersemangat ketika mereka melihat Zuan. Ini adalah tuan token emas. Kami diselamatkan. Pada seruan tiba-tiba ini, semua orang menoleh untuk melihat ke arah Zuan. Beberapa individu, yang budidayanya jelas jauh lebih tinggi daripada yang lain, langsung bergegas ke arahnya. Zuan hampir tidak bisa menahan amarahnya. Aku bahkan menyingkirkan token emasku untuk berbaur. Bagaimana mereka masih mengenaliku? Bab 608, saya ingin tetap rendah diri, tapi lawan saya terlalu kuat. Salah satu pembunuh yang menghadapi tutor putra mahkota yang lebih rendah bergegas ke Zuan. Peringkat ketujuh. Zuan dengan cepat menyimpulkan kultifasinya dari tanggung jawabnya. Dia mulai mengutup dalam hatinya. Orang ini jelas merupakan ahli nomor dua yang menyerang Cao Hou. Kenapa dia meninggalkannya dan mengejarku? Dia bahkan membawa beberapa temannya, semuanya di peringkat ke-6. Di mana integritas Anda? Anda harus menyerang Cao Hou atau putra mahkota. Kenapa kau datang padaku? Zuan merasa seperti ini karena dia tidak benar-benar tahu apa yang diwakili oleh utusan bersulam token emas. Dia tidak menghabiskan cukup waktu sebagai anggota utusan bordir untuk sepenuhnya memahami hal ini. Hanya ada 10 utusan token emas di seluruh utusan bordir dan masing-masing dari mereka tajam dan dapat diandalkan. Persyaratan paling dasar adalah kultifasi yang kuat dan mereka semua yang terkuat di antara utusan bordir. Mereka semua setidaknya berada di peringkat ke-7 dan dikabarkan bahwa beberapa bahkan berada di peringkat ke-9. Huang Huihong yang telah dikirim untuk menangkap Zuan hanyalah seorang utusan bermata perak. Ini menggambarkan betapa tingginya pangkat utusan token emas. Di mata para penyerang ini, ancaman yang ditimbulkan oleh seorang utusan bertopeng emas bahkan lebih besar daripada yang ditimbulkan oleh tutor putra mahkota yang lebih rendah, Chowho. Lagi pula, mereka tidak tahu yang mana dari utusan token emas itu. Jika dia berada di peringkat ke-9, pertarungan sudah berakhir. Mereka harus mengadu kekuatan terbesar mereka melawannya sejak awal. Zuan tidak berani menunjukkan kelalaian. Dia dengan cepat mengangkat telapak tangannya untuk menangkal pembunuh peringkat ke-7. Pembunuh itu merasakan kekuatannya sendiri menghilang, membuatnya ngeri. Sialan, yang ini setidaknya di peringkat ke-8. Dia tidak tahu bahwa ini karena sutra pemakan surga, dan karena itu meletakkannya dikultifasi lawannya melebihi miliknya sendiri. Namun, Zuan tidak tampak seperti peringkat ke-9 baginya. Jika lawannya berada di peringkat ke-9, serangan telapak tangan akan mengakhiri hidupnya. Para pembunuh mengutup nasib buruk mereka. Kalau saja itu adalah utusan peringkat ke-7 sebagai gantinya. Semua yang membela putra mahkota tercengang. Putri mahkota memutar matanya yang indah ke arahnya. Dia harus berterima kasih dengan benar kepada individu ini ketika semuanya selesai. Zuan juga bingung. Dia tahu bahwa kultifasinya tidak dapat dievaluasi melalui cara biasa, tetapi fakta bahwa dia menghadapi seseorang di puncak peringkat ke-7 tanpa dirugikan masih tidak terduga. Aku sudah sekuat ini. Dua pembunuh lagi bergegas ke arahnya, satu dari kanan dan satu dari kiri, jelas bermaksud untuk mengurangi beberapa tekanan pada rekan peringkat ke-7 mereka. Zuan tahu bahwa para pembunuh ini mahir dalam seni membunuh, jadi dia tidak berani menganggap enteng mereka. Akan menjadi bencana jika dia dikalahkan dan diekspos. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya dengan menggunakan kahliannya yang biasa, jadi dia menggunakan sutra pemakan surga sebagai gantinya. Meskipun dia tidak bisa membentuk lubang hitam seperti yang dimiliki Wu Geng saat itu, dia sudah bisa membentuk pusaran yang kuat di telapak tangannya. Itu benar-benar menyedotki dari pedang panjang pembunuh di sebelah kiri. Dengan memutar, dia menghancurkan pedang panjang yang tajam menjadi gumpalan baja yang tidak bisa dikenali. Khawatir, si pembunuh dengan cepat mundur, tetapi Zuan tidak mau menyerah pada kesempatan yang begitu besar. Kecepatan adalah keahliannya. Dia bergegas mendekat dan menabrakkan telapak tangan ke arah si pembunuh yang menyemburkan aliran darah. Semua yang hadir tercengang, pria ini sangat kuat. Bahkan tutor yang lebih rendah, Chauhou, memberinya ekspresi terkejut. Siapa utusan bordir ini? Mengapa saya tidak bisa melihat melalui kultifasinya? Kultifasinya sepertinya tidak terlalu tinggi. Mungkinkah dia menyembunyikan auranya melalui skill yang hebat, dan dia mengejar dao yang dekat dengan hukum alam? Mungkinkah kultifasi pria ini jauh di atas saya? Itulah sebabnya saya tidak dapat memahaminya. Putri Mahkota bermata berbintang. Bukannya dia menyukai utusan bersulam ini, dia hanya terhibur dengan kehadiran pelindung yang andal di saat kritis seperti itu. Penampilan kekaguman yang diarahkan pada Zuan meninggalkannya di awan sembilan. Apa gunanya berkultifasi? Ini jelas untuk pamer. Pada saat yang sama, dia menghela nafas dengan takjub. Sutra pemakan surga adalah keterampilan yang sangat berguna. Itu bisa menetralisir serangan lawan, sehingga hampir tidak mungkin bagi mereka untuk mengevaluasi kultifasinya yang sebenarnya. Itu mengubahnya menjadi serigala berbulu domba. Tentu saja, dia tidak akan memamerkan kemampuan menyerap kultifasi sutra pemakan surga. Dia tidak ingin menjadi musuh publik seluruh dunia. Kemampuan ini harus digunakan secara rahasia. Anda telah berhasil mengendalikan Kiyuhonglei untuk 123 poin kemarahan. Dia menerima aliran notifikasi terus-menerus untuk poin rage yang dia kumpulkan. Pembunuh ini jelas marah dengan kematian rekan mereka. Namun, satu nama membuat Zuan tercengang. Kiyuhonglei. Dia di sini juga. Zuan segera memindai medan perang. Hampir semua orang mengenakan pakaian hitam, dan medan perang diselimuti kekacauan. Sulit untuk mengatakan siapa itu siapa. Sementara dia terganggu sejenak, pembunuh di sebelah kanan menyerang lagi. Zuan dengan cekatan menghindari serangan ini. Lawan utamanya adalah individu peringkat ketujuh. Orang itu merupakan ancaman terbesar. Pakar peringkat ketujuh menggunakan semua keahliannya ketika dia melihat Zuan terbang ke arahnya. Mengambil inisiatif sekarang sangat penting. Zuan mengerutkan kening, dan diam-diam memanggil hundred warble untuk melancarkan serangan spiritual. Tidak mungkin peringkat ketujuh ini adalah Qi Yuhonglei, jadi dia tidak merasa perlu untuk menahan diri. Dia sangat ingin mempertahankan profil rendah, tetapi lawannya terlalu kuat. Dalam hal ini, dia hanya akan berpura-pura menjadi master yang hebat. Eiterway, dia memakai topeng sekarang, jadi tidak ada yang tahu identitas aslinya. Dia hanya khawatir bahwa dia mungkin akan menghancurkan apapun rencana Qi Yuhonglei. Sayangnya, itu di luar kendalinya. Dia hanya bisa mengambil langkah-selangkah demi selangkah, dan diam-diam menyelamatkan Qi Yuhonglei setelahnya. Tidak mungkin lawan peringkat ketujuhnya bisa mengantisipasi serangan ini. Penglihatannya kabur, dan dia langsung merasa pusing. Ketika dia akhirnya tersadar dari linglungnya, sebuah telapak tangan telah menabrak tubuhnya. Dia terlempar ke tanah, darah menyembur keluar dari mulutnya. Sebuah pedang ditusukkan ke punggung Zuan. Pembunuh yang dia hindari sebelumnya kembali menyerang. Saat pedangnya ditusukkan, dia melihat Zuan dengan serius melukai rekan peringkat ketujuhnya, dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia tahu bahwa ini mungkin akan menjadi akhir dari dirinya. Sayangnya, pedangnya telah ditusukkan ke depan, dan sudah terlambat untuk menariknya kembali. Dia bersandar keserangan dengan seluruh kekuatannya, mempertaruhkan semuanya pada satu pukulan. Dua jari Zuan melesat keluar dan menjepit pedangnya. Dengan tangannya yang lain, dia mengirim serangan terbang ke arah si pembunuh. Jari bersinar, pembunuh itu berseru kaget. Zuan terkejut, saya sudah dengan sengaja mengubah teknik saya, tetapi itu masih dikenali. Hanya sedikit orang di dunia yang pernah melihat teknik ini, dan mereka yang tahu namanya bahkan lebih sedikit jumlahnya. Namun, dia belum pernah mendengar suara pembunuh ini sebelumnya. Dia tiba-tiba teringat bahwa Kiao Suying sengaja mengubah suaranya untuk menyembunyikan identitasnya, dan dia terkejut dengan momen kesadarannya. Dia menggerakkan tangannya tiga inci ke samping sehingga pihak lain dapat dengan mudah menghindari pukulannya. Hong Lei, tidak heran pembunuh ini sangat fleksibel. Sai, aku tidak cukup akrab dengan tubuhnya. Kalau tidak, aku akan mengenalinya sejak awal. Ah Su, pembunuh itu berteriak kaget. Dia kembali ke suara aslinya. Zuan sangat gembira. Saat mereka bertarung, Zuan mengirim suaranya kepadanya melalui transmisi Ki. Mengapa kamu menjadi bagian dari pembunuhan ini? Dia tampak jauh lebih lemah dari biasanya, mungkin karena dia tidak memiliki Empress Lanteran. Menggunakannya pasti akan mengungkap identitasnya. Bagaimana kamu menjadi utusan bordir? Jawab Kiyuhong Lei dengan pertanyaannya sendiri. Ceritanya panjang, kata keduanya bersamaan. Zuan merasa sedikit sedih dengan situasi ini. Biarkan aku menemukan jalan keluar untukmu dulu. Kiyuhong Lei menggelengkan kepalanya. Tidak, kita semua terlibat dalam hal ini dan tidak punya cara untuk mundur. Kita harus membunuh Putra Mahkota. Kapan sekte iblismu berkonflik dengan Putra Mahkota? Zuan bingung. Sulit untuk menjelaskan semuanya sekarang. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkan teman-temanku dan kabur sendiri sekarang, kan? Kiyuhong Lei sangat bermasalah. Dia telah meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia akan berhasil dalam misi ini atau mati saat mencoba, tetapi sekarang setelah dia bertemu Zuan lagi, dia menemukan bahwa dia tidak ingin mati. Sayangnya, tidak ada cara baginya untuk melarikan diri sendirian. Keduanya terus berbicara sambil bertarung. Itu tampak seperti pertempuran yang berbahaya, tetapi dua individu cerdas yang bekerja bersama dapat membuat situasi apapun berjalan dengan lancar. Para pejuang lainnya bingung. Utusan token emas ini baru saja menghabisi ahli peringkat ke-7 hampir seketika. Mengapa dia kesulitan dengan lawan baru ini, yang hanya berada di peringkat ke-6? Mereka yang bersekutu dengan Istana Timur bertanya-tanya apakah individu peringkat ke-6 ini memiliki beberapa keterampilan rahasia. Pembunuh lainnya sangat gembira. Semua memuji Lady Shane kita. Dia benar-benar tangguh. Ekspresi Qiyuhonglei tiba-tiba berubah dan dia mengirimkan peringatan. Hati-hati, Tuanku telah tiba. Bab 609, Tuan berambut panjang. Bahkan tanpa peringatannya, Zuan sudah merasakan ancaman bahaya yang fatal. Semua bulu halusnya berdiri. Dia melihat seberkas cahaya dingin melintas ke arahnya. Dia hampir bisa melihat sabit penuai turun ke atasnya, hanya beberapa milimeter dari lehernya. Ketakutan, dia segera menggunakan Grand Gale untuk berkedip. Baru kemudian dia menyadari bahwa seberkas cahaya adalah pedang kecil dan indah. Pedang Terbang Dia selalu terpesona ketika dia melihat atau membaca tentang para pembudidaya pedang yang bertarung di film dan novel, tetapi saat ini, dia membenci pedang terbang yang belum pernah dia hadapi sebelumnya, karena itu ingin membunuhnya. Dia sengaja memilih untuk tidak berkedip ke belakang, tetapi memilih arah yang tegak lurus dengan jalur pedang. Dia takut pedang itu hanya akan melanjutkan lintasannya ke depan dan tetap mengenainya. Tidak mungkin dia tahu bahwa pedang itu bisa berputar di udara. Berengsek, apakah itu memiliki semacam sistem homing? Apakah itu rudal terkutuk? Ini omong kosong. Tanpa ragu, dia menggunakan sunflower pantasem miliknya. Di ambang kematian, ia terbelah menjadi empat klon yang lepas landas ke empat arah berbeda. Pedang Terbang entah bagaimana terus mengejar dirinya yang sebenarnya, mengabaikan tiga klon lainnya. Zuan hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia dengan cepat memanggil Snow Phoenix untuk mencoba dan memperlambat pedang terbang. Saat Snow Phoenix dipanggil, segala sesuatu dalam beberapa Zhang berubah menjadi negeri ajaib yang membeku. Pedang terbang itu langsung tertutup lapisan es. Namun, itu sepertinya hanya berhenti sesaat sebelum terbang lurus melalui domain yang membeku dan tepat ke arahnya. Zuan menggunakan Grand Gale tiga kali berturut-turut. Dia berkeringat ember. Entah bagaimana, pedang terbang ini bergerak secepat skill gerakan instannya. Pedang terbang itu akan mencapainya hampir begitu dia mendarat, memaksanya untuk menggunakan Grand Gale lagi. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa menggunakan Grand Gale tanpa henti. Dia hanya bisa menggunakannya begitu sering karena dia telah menyerap budidaya Taoise Nyamuk yang sangat meningkatkan kekuatannya. Bahkan setelah menghindar beberapa kali, pedang itu masih terus mengejarnya tanpa henti. Pikirannya dengan cepat beraksi, mencari solusi. Bahkan peluru kendali masa lalunya harus mengandalkan infra merah atau radar. Apa yang digunakan pedang terbang ini untuk mengunciku? Tunggu sebentar. Rudal yang dipandu membutuhkan data tentang target mereka untuk melacaknya, apakah itu tanda tangan panas atau informasi lainnya. Bisakah saya mengacaukan pedang terbang ini dengan mengubah data saya sendiri? Ketika datang ke kultifator, apa yang membuat masing-masing menonjol dari yang lain? Aura mereka? Tentu saja. Begitu seorang kultifator mencapai tingkat kultifasi tertentu, mereka tidak perlu bergantung pada penglihatan mereka. Mereka bisa tahu siapa lawan mereka murni melalui aura mereka. Aura setiap orang berbeda. Tidak peduli seberapa miripnya mereka, masih akan ada perbedaan kecil. Tentu saja, seseorang dapat mengubah auranya melalui metode tertentu. Misalnya, token yang dibawa oleh utusan bordir bisa menyembunyikan dan mengubah aura seseorang, sehingga tidak ada yang bisa mengetahui identitas aslinya. Dia segera menggunakan skill mirror merajnya, yang telah diajarkan Kiyuhong Lei padanya. Auranya benar-benar menghilang, mengubah dirinya menjadi manusia biasa. Hmm. Sebuah seruan terkejut datang dari suatu tempat di udara, tampaknya milik seorang wanita. Namun, dengan hidupnya tergantung pada seutas benang, Zuan tidak berminat untuk menghargai keindahan suara ini. Seluruh tubuhnya menempel di dinding, punggungnya dipenuhi keringat. Pedang terbang itu juga menusuk dirinya sendiri ke dinding, kehilangan lehernya satu inci pun. Seluruh istana kekaisaran dibentengi menggunakan formasi, terutama istana timur ini, yang merupakan tempat yang paling penting. Formasinya cukup kuat untuk menyerap serangan bertenaga penuh dari pembudidaya tingkat tinggi tanpa menderita kerusakan, kekuatan ke seluruh istana. Namun entah bagaimana, pedang ini berhasil menembus-menembus dinding benteng ini, sampai ke gagangnya. Akan sangat mengerikan jika pedang ini bersentuhan dengan dagingnya. Urutan peristiwa ini terjadi hampir dalam sekejap mata. Kiyuhonglei bahkan tidak punya waktu untuk memohon agar tuannya menunjukkan keringanan hukuman. Semua orang di istana timur menyaksikan pemandangan ini. Para pembunuh semakin terinspirasi, dan serangan mereka menjadi lebih ganas. Mereka yang membela putra mahkota mengutuk, sangat bingung. Mengapa yang mulia tidak muncul, mengingat semua kekacauan yang terjadi. Mereka juga tidak melihat tanda-tanda suksiciksin. Pada saat ini, Zuan melihat sosok anggun berlari ke arah putra mahkota. Meskipun dia mengenakan kerudung hitam, dengan rambut hitamnya mengalir di belakangnya seperti air terjun, dia bisa tahu, bahkan dari belakangnya, bahwa dia adalah kecantikan yang luar biasa. Apakah dia yang menyerangnya sebelumnya? Zuan menggigil, Huff, aku pasti akan membalas budi suatu hari nanti. Sebuah pikiran aneh muncul di kepalanya ketika dia melihat bahwa rambutnya mencapai hampir melewati pantatnya. Apakah dia harus menggulung rambutnya terlebih dahulu setiap kali dia menggunakan kamar mandi? Wanita itu sudah mencapai putra mahkota. Pembantu putri mahkota, Rongmo, bergegas maju untuk menemuinya, jarum tipis di tangan, meninggalkan bayangan aneh. Pembunuh itu mengulurkan satu jari, dan Rongmo terlempar ke belakang seperti sekantong pasir sebelum ada yang tahu apa yang terjadi. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup. Wajah menawan putri mahkota kehilangan warnanya. Namun, dia masih mengangkat pedangnya untuk menghadapi wanita di depannya. Dari samping terdengar raungan marah. Petik dua tanda seru. Kamu berani. Sesosok terbang ke depan seperti peluru artileri, menempatkan dirinya di antara putri mahkota dan lawannya dan bertukar pukulan dengan yang terakhir. Wanita itu melayang di udara dengan anggun, mendarat di cabang pohon willow di dekatnya. Ranting-ranting willow yang lembut ini akan menjadi gerakan keras oleh angin sepoi-sepoi, namun wanita ini berdiri di atas salah satunya seolah-olah itu adalah tanah datar. Sosok yang bergegas masuk terhuyung-huyung, wajahnya memerah secara tidak wajar. Namun, dia dengan cepat menekannya. Zuan akhirnya bisa melihatnya dengan baik. Itu adalah sesepuh berambut putih dengan alis tajam dan punggung lurus, dengan sedikit ketidaktegasan pada sikapnya. Dia pasti telah dirayu oleh banyak wanita ketika dia masih muda. Hah, mengapa penatua ini tampak sedikit akrab. Sapaan Putri Mahkota menyelesaikan kebingungannya. Terima kasih, Menteri Perang yang hebat, atas bantuan Anda. Zuan segera tercerahkan. Ini adalah ayah Sikun, salah satu dari delapan Adipati dan Menteri Perang Dinasti Zouho besar, Si Miao. Dia adalah ahli peringkat master. Ayah dan anak keduanya agak jahat. Putranya baru saja kehilangan nyawanya karena Putri Mahkota, namun, Si Miao ada di sini, menyelamatkan hidupnya. Apakah dia benar-benar tidak merasakan apa-apa? Si Miao merasa jijik dengan situasi ini. Dia merasa sangat tidak enak sehingga dia ingin muntah darah. Dia baru saja mendengar bahwa sesuatu telah terjadi pada putranya, dan bergegas ke istana untuk informasi lebih lanjut, hanya untuk mengetahui bahwa Si Kun telah meninggal karena kehilangan banyak darah. Dia berkonsultasi dengan personel rumah sakit tentang detailnya, dan menemukan bahwa putranya telah bermain dengan pisau di balik pintu ketika Putri Mahkota membantingnya hingga terbuka, menyebabkan salah satu bilahnya tertancap di selangkangannya. Dia telah terbang ke dalam kemarahan mutlak. Jika itu orang lain, dia akan memukuli mereka sampai mati untuk membalaskan dendam putranya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan ketika datang ke Putri Mahkota. Dia adalah pria dengan status tinggi, dan klan Si adalah klan yang luar biasa, jadi tidak mungkin dia akan tunduk pada penghinaan ini. Dia telah memutuskan untuk menyerbu istana timur dan menuntut penjelasan. Paling tidak, dia ingin mereka menyerahkan Zuan, yang telah bersaing dengan putranya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan langsung menyerang istana timur. Dia melangkah secara naluria untuk menghentikan si pembunuh, tetapi segera menyesali keputusannya. Apa yang salah denganku? Tidak bisakah aku melangkah sedetik kemudian, dan membiarkan pembunuh ini mengurus putra Mahkota dan putri terlebih dahulu. Aku hanya harus masuk dan menyelamatkan orang yang membunuh anakku. Gejolak batinnya benar-benar membuatnya ingin muntah darah. Kamu terlalu baik, Putri Mahkota. Subjek ini hanya melakukan tugasnya, kata si Miao tanpa ekspresi. Dia berbalik ke arah wanita yang berdiri di cabang Willow. Semua master adalah tokoh terkenal. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Apakah Anda tahu bahwa menyerang putra Mahkota di depan umum adalah pelanggaran yang dapat dihukum dengan pemberantasan klan Anda hingga generasi ke-9? Meskipun dia tampak tenang di permukaan, pikirannya berantakan. Pertukaran sebelumnya menunjukkan bahwa dia berada pada kerugian besar. Kultivasi orang ini di atas miliknya sendiri. Selanjutnya, orang ini adalah seorang wanita. Siapa sebenarnya dia? Bab 610, satu-satunya yang tahu. Pendakian seorang putra Mahkota yang bodoh ke tahta hanya akan membawa bencana ke negeri itu. Demi rakyat jelata, setiap pria dan wanita yang cakap harus mempersembahkan kekuatan mereka untuk tujuan ini, kata wanita yang berdiri di Dahan Willow. Suaranya memikat. Itu jelas dan merdu, namun membawa arus bawah kedewasaan. Zuan merasa suaranya sangat menyenangkan. Sayangnya, dia hampir dibunuh oleh wanita ini. Si Miao membeku. Kamu bagian dari Faksi Rajaki. Bagian pertama dari pernyataannya sering diulang oleh orang-orang dari Faksi Rajaki, dan orang-orang dari Faksi itu seringkali menganggap bagian kedua itu benar, meskipun mereka tidak pernah benar-benar mengatakannya dengan keras, takut akan murka kaisar. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak mengikuti Rajaki. Saya melakukan ini untuk kebaikan dunia. Semakin dia melanjutkan, semakin si Miao mencurigainya berkolusi dengan Rajaki, meskipun dia menyangkal. Segumpal ketidakpastian muncul di benaknya. Mengingat status dan posisinya sendiri, dia tidak ingin terjebak dalam konflik antara Rajaki dan Putra Mahkota. Dia berasumsi bahwa ini adalah sekelompok pembunuh acak. Dia tidak pernah berharap menemukan dirinya terjebak dalam situasi ini. Zuan, di sisi lain, memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Si Miao percaya bahwa wanita itu adalah pengikut Rajaki, tetapi dia tahu bahwa dia bukan pengikut Rajaki. Dia baru saja melihat Kiyuhonglei, yang berasal dari Sekte Iblis, dan dia belum pernah mendengar Sekte Iblis melemparkan chip mereka dengan Rajaki. Dia telah menyebutkan tuannya sebelumnya. Apakah orang ini tuannya? Itu jauh lebih masuk akal. Hanya seseorang yang luar biasa ini yang bisa memiliki murid yang begitu menakjubkan. Meskipun wanita ini bertopeng, matanya indah, seperti bulan di langit berbintang. Dia tidak diragukan lagi adalah wanita yang luar biasa. Jadi ini adalah Master Sekte-Sekte Iblis. Mengapa dia berpura-pura berada di Vaksir Rajaki, sengaja atau tidak? Tunggu sebentar. Sebuah wahyu tiba-tiba melanda Zuan. Dia bukan lagi pemula dalam politik, tetapi memiliki pengalaman yang adil mengenai skema berbahaya. Dia dengan cepat menyimpulkan bahwa Sekte Iblis telah menggunakan grup bayangan untuk menyerang Permaisuri untuk menarik perhatian para penjaga Istana Kekaisaran. Mereka kemudian akan bebas mengirim elit mereka sendiri untuk membunuh Putra Mahkota di Istana Timur, sambil menyalahkan Rajaki. Kaisar pasti akan melampiaskan amarahnya pada Rajaki. Rajaki akan sangat dirugikan, dan pasti tidak akan menyerah pada nasibnya, terutama mengingat kekuatannya sendiri. Dengan insiden seperti itu sebagai titik nyala, seluruh negeri akan memberontak. Ini akan memberikan Sekte Iblis kesempatan terbesar mereka. Zuan menelan ludah, Guru Kiyuhonglei benar-benar luar biasa. Dia pasti telah banyak memikirkan rencana ini. Tidak mungkin dia menyimpulkan kebenaran jika dia tidak mengenali Kiyuhonglei. Dia menyadari bahwa dia adalah satu-satunya yang telah menyimpulkan ini, dan memutuskan bahwa yang terbaik adalah pergi secepat mungkin, sebelum Master Sekte Sekte Iblis memutuskan untuk membungkamnya. Satu hal yang aneh tentang seluruh situasi ini adalah, di mana si Kaisar? Meskipun Sekte Iblis telah membuat rencana yang sangat bagus, Kaisar seharusnya cukup kuat untuk memadamkan kekacauan dalam sekejap. Wanita itu kembali angkat bicara, Tuan Si, masalah ini bukan urusanmu. Tolong minggir. Si Miao secara bertahap menenangkan dirinya. Karena pembunuh ini telah mengenalinya, dia mungkin seseorang dari Istana Kekaisaran. Sekarang aku di sini, bagaimana aku bisa berdiri di samping dan tidak melakukan apa-apa? Apakah dia bercanda? Semua akan baik-baik saja jika dia tidak ikut, tetapi sekarang setelah dia melakukannya, tidak mungkin dia akan berdiam diri. Itu sama saja dengan mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa dia berada di pihak Rajaki. Tidak mungkin Yang Mulia akan membiarkannya lolos. Penyesalannya semakin kuat. Dia berasumsi bahwa ini adalah sekelompok pembunuh yang dapat dengan mudah ditangani, dan hal itu akan memberinya pengakuan besar. Sepertinya Kaisar juga akan dengan murah hati memberi kompensasi kepada klan si atas kematian Sikun. Tidak mungkin dia bisa mengantisipasi situasi serius seperti itu untuk berkembang. Dia khawatir hanya menjaga dirinya tetap hidup, apalagi putra mahkota. Suara wanita itu menjadi dingin. Karena Tuan si bersikeras memilih jalan yang salah, aku tidak punya pilihan selain melewatimu. Pada saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia sudah muncul di depan si Miao. Telapak tangannya melintas ke depan, mengirimkan gelombang kekuatan yang menakutkan. Jelas bahwa dia berencana untuk menyingkirkan putra mahkota di belakangnya secepat mungkin. Ekspresi si Miao berubah, dan penjagaannya langsung naik. Tornado raksasa terbentuk di depannya, mengirimkan bila angin yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah lawannya. Zuan benar-benar terpesona. Dia telah melihat Sikun menggunakan sesuatu yang serupa di ruang bawah tanah di belakang akademi, tetapi tornado Sikun hanyalah seekor loah dibandingkan dengan naga besar ini. Tidak hanya itu, tornado si Miao memiliki bila angin yang tersembunyi di dalamnya, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan penghancur. Satu pukulan pasti akan menghasilkan air mancur darah. Zuan bahkan lebih yakin bahwa sudah lewat waktu untuk pergi. Sekarang master sekte dari sekte iblis ada di sini, keamanan Kiyuhong Lei dijamin. Ledakan besar bergema di sekitar istana saat tornado raksasa menabrak telapak tangan ramping dan cantik yang menghalangi jalannya. Bukan saja tangannya tidak dipotong dadu, tornado itu malah tersebar. Gelombang kejut membuat seluruh istana timur bergetar, dan para pembunuh serta penjaga yang telah dikunci dalam pertempuran sengit terlempar ke tanah. Ini adalah kekuatan hanya dalam satu serangan. Wanita itu tersenyum manis. Kultivasi Anda sedikit lebih rendah dari saya untuk memulai, dan sekarang, Anda harus melindungi putra mahkota dan putri. Itu membuatmu semakin tidak cocok untukku. Petik 2 Si Miao menenangkan darah dan Ki yang berputar-putar di dalam tubuhnya saat dia menjawab, pemenang kontes kita akan segera ditentukan. Apakah kamu hanya bertarung dengan mulutmu? Mata wanita itu menjadi dingin. Kamu mencari kematian. Dia menyerang lebih ganas lagi, membidik langsung ke titik vitalnya. Si Miao tercengang. Apa yang saya katakan untuk membuat Anda marah ini? Dia tidak punya waktu untuk menjawab pertanyaannya sendiri. Semua fokusnya adalah membela dirinya sendiri. Zuan adalah satu-satunya yang hampir tertawa terbahak-bahak. Dia adalah master sekte dari sekte iblis, dan orang-orang yang berinteraksi dengannya berjinjit di sekitarnya. Seorang gadis menggunakan mulutnya untuk bertarung. Cukup mudah untuk mengasosiasikannya dengan sesuatu yang lain. Dia mungkin berpikir bahwa si Miao sedang mengejeknya, meskipun dia tidak memiliki niat seperti itu. Ia, terus berjuang. Kalahkan si Miao untukku. Zuan ingin melihat dunia dalam kekacauan. Bagaimanapun, dia terhubung dengan kematian Sikun. Dia khawatir, jika Klansi tidak bisa meminta pertanggung jawaban Putri Mahkota, mereka akan mengejarnya sebagai gantinya. Itu demi kepentingan terbaiknya jika anggota Klansi yang paling kuat dikalahkan. Pada saat itu, angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya, membawa aroma manis. Putri Mahkota ada di sampingnya, menggendong Putra Mahkota dan menatapnya dengan mata indahnya. Tuan Token Emas, tolong jaga kami tetap aman, dia memohon padanya. Meskipun si Miao tangguh, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa seluruh tubuhnya gemetar dan jubahnya berlumuran darah. Dia jelas sudah terluka. Putri Mahkota adalah orang yang cerdas dan dia tahu bahwa dia dalam bahaya jika dia terus tinggal di belakang si Miao. Jika dia meninggalkan satu celah untuk lawannya, kemungkinan mereka semua akan mati. Itu mendorong keputusannya untuk melarikan diri. Ini menghilangkan kebutuhan si Miao untuk membela mereka, yang berarti dia bisa bertarung tanpa gangguan dan mungkin bertahan sedikit lebih lama. Yang paling mereka butuhkan saat ini adalah waktu. Daerah itu dipenuhi para pembunuh yang membatasi tempat aman yang bisa dia tuju. Mungkin akan lebih baik untuk bergabung dengan guru Putra Mahkota yang lebih rendah karena kultifasinya tinggi dan dia setia kepada Putra Mahkota. Sayangnya, dia dikelilingi oleh pembunuh yang kuat dan membawa Putra Mahkota kepadanya hanya akan membuatnya lebih banyak masalah. Satu-satunya pilihan yang tersisa baginya adalah utusan token emas. Dia telah menunjukkan kekuatan besar sebelumnya. Meskipun dia telah sangat dikalahkan oleh pedang terbang wanita itu, itu sudah diduga, karena itu adalah serangan bertenaga penuh oleh seorang kultifator peringkat master. Hanya bisa menghindarinya sudah agak mengesankan. Anggota pembunuh yang paling kuat, wanita itu, ditahan oleh si Miao. Pembunuh lainnya seharusnya bukan tandingan utusan token emas ini. Saat dia berbicara, Putri Mahkota merasa seluruh tubuhnya menjadi lemah. Dia terhuyung-huyung dan mau tidak mau jatuh ke pelukan Zuan. Zuan tertegun tak bisa berkata-kata. Apa-apaan, aku baru saja akan memberikan jaminan. Kenapa kau datang padaku dan menarik semua agro denganmu? Juga, kenapa kau jatuh ke pelukanku? Silakan berperilaku dengan cara yang lebih bermartabat. Dia baru saja melalui seluruh situasi konyol dengan Permaisuri, menyelamatkannya saat dia jatuh ke pelukannya. Bukan saja kontribusinya tidak diakui, dia malah mendapati dirinya berada dalam segunung masalah. Mata Putra Mahkota berbinar ketika dia melihat ini. Dia merentangkan tangannya dan melompat ke Zuan. Aku ingin pelukan. Aku juga ingin pelukan. Zuan akan menutup muka jika dia bisa.